Zao Tai Lai mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda, apakah kita benar-benar akan membiarkan dia pergi? Dia dikendalikan oleh Slef Seal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah pavilion harta karun telah melelang sembilan pil naga kuning hari ini? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Tidak hanya pavilion harta karun di kota naga langit, tetapi pavilion-pavilion lain di kota-kota lain juga melakukan pelelangan secara gila-gilaan, menyebabkan kehebohan. Kata Zao Tai Lai. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Apakah itu batu jiwa atau kristal ilahi? Kristal ilahi. Namun, saya tidak tahu bagaimana Mutian Yang dan Sangguan Kiyu membuat kesepakatan. Kata Zao Tai Lai. Kepala saya sakit. Qin Fei Yang mengusap keningnya. Jika bukan karena Mutian Yang dan Sangguan Kiyu, itu akan menjadi batu jiwa dalam jumlah besar. Tuan muda, apa yang Mutian Yang coba lakukan? Kadang dia melawan kita, kadang dia baik pada kita. Zao Tai Lai curiga. Itu mudah. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkanku. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Kata Qin Fei Yang. Zao Tai Lai menganggup dan mengeluarkan dua kotak besi dan tungku alkimia dari tas kian kun miliknya. Tungku alkimia seukuran wastafel. Bagian bawah berwarna hijau dan bagian atas berwarna merah. Itu bersinar terang dan memancarkan kekuatan suci yang kuat. Tungku ini disebut tungku phoenix hijau. Ini adalah tungku alkimia ilahi tingkat rendah. Jangan salahkan kami. Bagaimanapun, kristal ilahi yang kamu berikan kepada kami hanya dapat membeli tungku alkimia tingkat ini. Adapun dua kotak besi itu, berisi api alkimia. Zao Tai Lai berkata sambil tersenyum. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Saya sudah sangat senang mendapatkan tungku alkimia ini. Qin Fei Yang tersenyum. Dia melirik azure luang cauldron dan membuka dua kotak logam. Gelombang panas segera melonjak dengan hebat. Aura yang dipancarkan tidak diragukan lagi adalah api alkimia kelas 9. Zao Tai Lai berkata sambil tersenyum, kami membeli api dan tungku alkimia dari cabang Star River City. Apa maksudmu? Qin Fei Yang penasaran. Bukankah kamu meminta kami untuk menyelidiki latar belakang penguasa kota-kota Star River? Tang Hai dan aku sudah mendiskusikannya. Karena sangguan Qiyu tidak ingin menjual, kami akan pergi ke kota Sing He. Setelah tiba di pavilion harta karun di kota Sungai Surgawi, Tang Tua dan aku menyamar sedikit dan dengan mudah membeli api alkimia dan tungku alkimia ini. Zao Tai Lai tersenyum. Qin Fei Yang mengacungkannya dan bertanya sambil tersenyum, lalu, apakah cabang-cabang ini melarang kita? Kami tidak pergi ke cabang lain, jadi kami tidak tahu. Tapi tampaknya pavilion harta karun kota Star River juga melarang kita. Kata Zao Tai Lai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sangguan Qiyu ini benar-benar kejam. Saya harus mengakui bahwa wanita ini memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, saya sangat tidak senang dengan cara dia melakukan sesuatu. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan, bahkan jika transaksinya gagal, kebaikannya tetap ada. Apakah perlu untuk melarang kami? Zao Tai Lai mendengus melalui hidungnya. Qin Fei Yang merenung sejenak. Kemudian, matanya bersinar dan dia berkata, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Tuan muda, apa maksudmu? Zao Tai Lai terkejut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan menanganinya. Ayo pergi ke kastil. Kita akan menggabungkan api alkimia dan mulai memurnikannya. Qin Fei Yang tersenyum. Bagaimana dengan Feng Wen Hai? Zao Tai Lai tertegun dan bertanya. Kami punya buktinya. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka terus membuat masalah. Kata Qin Fei Yang. Zao Tai Lai tersenyum dan berkata, Saya mengerti. Semakin tinggi Anda melompat, semakin keras Anda jatuh. Qin Fei Yang tertawa dan memimpin Zao Tai Lai ke dalam kastil. Apakah kamu mendengar? Ada seorang pria bernama Jiang Haotian yang dicari oleh Istana Surga Kesembilan. Saya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Saya mendengar bahwa sebelum memasuki Istana Surga Kesembilan, Jiang Haotian ini telah memfitnah Istana Surga Kesembilan di belakang mereka dan ketahuan. Lalu kenapa mereka tidak menghukumnya dengan berat? Ini adalah belas kasihan dari Istana Surga Kesembilan. Bukan saja mereka tidak membunuhnya, mereka bahkan mengizinkannya memasuki Istana Surga Kesembilan. Tapi aku tidak menyangka setelah menjadi murid Istana Surga Kesembilan, dia tetap tidak berubah dan terus memfitnah Istana Surga Kesembilan di belakang mereka. Tidakkah menurutmu orang seperti ini tercelah? Tercelah. Dia pantas dibunuh. Ya. Orang-orang besar di Istana Surga Kesembilan tidaklah buruk. Tidak apa-apa jika dia tidak bertobat, tetapi dia benar-benar berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Di luar. Tidak hanya di kota Naga Langit, beritanya sudah menyebar ke kota lain dan kutukan terjadi di mana-mana. Kamar Harta Karun. Sangguan Kiyu duduk di ruang belajar dengan buku rekening di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Astaga. Tiba-tiba. Seorang pemuda berjubah ungu muncul di ruangan itu karena kehabisan udara. Sangguan Kiyu sedikit mengernyit dan melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah pemuda berjubah ungu itu, alisnya mengendur dan senyuman muncul di wajahnya. Pemuda berjubah ungu itu menangkupkan tangannya dan tersenyum, Steward Guan, sudah beberapa hari berlalu. Bagaimana kabarmu? Sangguan Kiyu tersenyum dan berkata, Terima kasih, suasana hatiku sedang baik akhir-akhir ini. Pemuda berjubah ungu berkata, Jadi, kumpulan pil naga kuning jiuku yang kuberikan padamu menghasilkan banyak uang. Tidak-tidak-tidak. Saudaramu, kamu salah. Bukan aku yang menghasilkan uang, tapi kamar Harta Karun. Sangguan Kiyu berdiri dan menunjuk ke meja teh di sampingnya dan berkata, Saudaramu, silakan duduk. Tidak dibutuhkan. Pemuda berjubah ungu itu mengeluarkan tas kiankun dan melemparkannya ke atas meja, sambil berkata, Ada total 10 ribu pil di sini. Seharusnya cukup untuk pelelangan dalam waktu yang lama. Sangguan Kiyu mengambil tas kiankun dan memeriksanya dengan cermat. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Jangan hanya tersenyum. Pil terakhir telah terjual. Bukankah sudah waktunya membagi keuntungan? Kata pemuda berjubah ungu. Iya-iya-iya. Sangguan Kiyu kembali sadar dan mengeluarkan tas kiankun, berkata, Saya sudah menyiapkannya. Pemuda berjubah ungu mengambil tas kiankun dan memeriksanya sebentar sebelum menyimpannya. Dia memandang sangguan Kiyu dan tersenyum, berkata, Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Sangguan Kiyu tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Momo-ngomong, Apa hubunganmu dengan Jiang Haotian? Pemuda berjubah ungu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu bertanya? Orang ini tidak lain adalah Mu Qing. Awalnya, Ketika Anda datang untuk menghentikan saya bekerja sama dengan Jiang Haotian, saya pikir Anda adalah musuh lama. Tetapi dua hari yang lalu, saya menerima berita bahwa Anda tampaknya memiliki hubungan yang ambigu dengan kakak perempuan dan adik perempuan Jiang Haotian. Kata sangguan Kiyu. Omong kosong. Mu Qing tidak bisa menahan amarahnya saat mendengar ini. Apakah ini tidak masuk akal? Saat itu, setelah penilaian, banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kata sangguan Kiyu. Mu Qing tidak mau menjelaskan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah ini ada hubungannya dengan kerja sama kita? Tidak, tidak, aku hanya ingin tahu. Jika aku menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Sangguan Kiyu dengan cepat tersenyum meminta maaf. Mu Qing berkata, Sebenarnya, kamu harus berterima kasih padaku. Apa maksudmu? Sangguan Kiyu curiga. Jika saya tidak melapor, Anda akan bekerja sama dengan Jiang Haotian. Sekarang Jiang Haotian dicari, sekolah harta karunmu pasti akan terpengaruh. Kata Mu Qing. Sangguan Kiyu tercengang. Dia tersenyum dan berkata, Itu masuk akal. Pertanyaan terakhir, Apakah Anda tahu di mana Jiang Haotian sekarang, saudaramu? Mu Qing terkejut dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu bertanya tentang dia? Tidak ada alasan lain. Aku hanya penasaran. Sangguan Kiyu tersenyum tidak wajar. Kamu tidak bisa selalu menggunakan kata, penasaran, sebagai alasan. Mata Mu Qing menjadi lucu. Benar-benar. Saya kira tidak demikian. Sangguan Kiyu tersenyum malu. Nona, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jika Anda bukan dari Istana Langit ke-9, jangan khawatir tentang mereka. Yang lebih penting, jangan mempengaruhi kerja sama kita. Mu Qing berkata dengan penuh arti. Kemudian, dia membuka altar dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sangguan Kiyu berdiri sendirian di ruang kerja untuk waktu yang lama. Mendesah. Tiba-tiba, sebuah desahan terdengar. Seorang wanita berbaju ungu keluar dari kehampaan. Itu adalah Sangguan Fenglan. Saudari. Sangguan Kiyu tidak terkejut dengan penampilan Sangguan Fenglan. Dia sudah mengetahui tentang Sangguan Fenglan sejak lama. Aku ingin memanfaatkanmu untuk mendapatkan informasi berguna dari Mu Qing. Aku tidak menyangka dia akan mengetahui diriku. Sangguan Fenglan menghela nafas. Kak, aku tidak berguna. Sangguan Kiyu menyalahkan dirinya sendiri. Sangguan Fenglan tersenyum dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Bukannya kamu tidak berguna. Orang-orang ini terlalu pintar. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kalau tidak, jika kamu mengganggunya, itu akan sangat mempengaruhi kerja sama kamu. Oke. Sangguan Kiyu mengangguk. Saya bingung. Orang macam apa Jianghautian, Mu Tianyang, dan Mu Qing itu. Masing-masing lebih pintar dari yang lain. Sangguan Fenglan sangat marah. Setelah berpikir sejenak, dia mendengus dan berkata, tidak, saya harus bertemu langsung dengan Mu Tianyang. Saya tidak percaya bahwa saya, pemimpin balai penegakan hukum, tidak dapat mengalahkan seorang murid belaka. Mu Tianyang mungkin tidak tahu di mana Jianghautian berada, kan? Kata Sangguan Kiyu. Tidak. Aku merasa dia tahu. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya, membuka altar, dan pergi. Ini berantakan, berantakan. Sangguan Kiyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia telah menimbulkan badai di kota Naga Langit. Dia benar-benar bintang kesialan. Di dalam kastil kuno, Kinfei yang telah bergabung dengan api ramuannya. Neter Devil Flame juga telah dipromosikan ke level api eliksir ilahi inferior. Api eliksir ilahi dan tungku eliksir ilahi juga dibagi menjadi inferior, medium, superior, supreme, peak, dan legendari. Itu levelnya sama dengan senjata ilahi. Namun, setelah menyatu dengan api ramuannya, Kinfei yang tidak segera menyempurnakan pil pemecah roh. Ini karena dia harus membiasakan diri dengan tungku ramuan baru dan api ramuan. Lagi pula, dia hanya punya satu set bahan untuk pil pemecah roh. Dia tidak boleh gagal. Dan sekarang, obat mujarab yang dia sempurnakan sudah memiliki sembilan urat obat mujarab. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi divine eliksir. Setelah satu jam membiasakan diri dengan ramuan itu, dia akhirnya bisa mengendalikan apinya. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Kinfei yang mengeluarkan api guntur sembilan matahari, buah kematian, kayu hantu, dan bunga hantu dan meletakkannya di samping tungku ramuan. Setelah itu, dia membuka kitab suci eliksir dan dengan cermat membaca langkah-langkah pemurnian pil pemecah roh, serta api yang diperlukan untuk setiap bahan. Setelah beberapa saat, setelah menghafal semuanya, Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengaktifkan nether devil flame lagi, mulai menyempurnakan pil pemecah roh. Semua orang berkultivasi dengan damai. Termasuk Zhao Tai Lai dan Tang Hai. Setelah mengetahui bahwa Kinfei yang telah memperoleh batu jiwa dalam jumlah besar, mereka tidak lagi khawatir. Mereka dengan ceroboh menyempurnakan batu jiwa dan mencoba yang terbaik untuk menerobos dewa perang. 2022 Bahan pertama adalah bunga roh kepergian. Penyelesaian 30%. Hapus kotoran dan ekstrak cairan roh. Selama proses ekstraksi, dia tidak hanya perlu fokus, tetapi dia juga membutuhkan kontrol yang tepat. Jika suhu di dalam kuali sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, kuali tersebut akan hancur. Kualinya bahkan mungkin meledak. Kinfei yang tidak berani gegabuh. Dan saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Jika tidak, hal itu akan mengganggu konsentrasinya. Untuk bahan-bahan seperti bunga roh yang telah berangkat, mengekstraksi cairan roh akan memakan waktu lama. Perlahan-lahan, dahi Kinfei yang dipenuhi keringat. Melihat ini, Fire Lotus mengeluarkan sapu tangan dan ingin membantu Kinfei yang menyekanya. Tapi tiba-tiba, kirin darah diam-diam muncul di sampingnya. Ia menghentikan Fire Lotus dan berkata, jangan sentuh dia. Apa? Pikir api lotus. Apakah kamu tidak tahu cara membuat pil? Saat ini, hal terburuk adalah diganggu. Pikir kirin darah. Fire Lotus mendengar ini dan keringat dingin muncul di punggungnya. Kamu bisa berdiri di samping dan menonton. Kata kirin darah lalu mundur. Fire Lotus dengan cepat dan diam-diam mundur ke sisi kirin darah. Dia bertanya, mengapa kamu bangun? Saya berada di ambang terobosan, tetapi saya melihat Tuan Muda membuat pil. Saya takut mengganggunya, jadi saya tidak menerobos. Pikir kirin darah. Huo Lian menganggup menyadari. Kirin darah bertanya dengan curiga, apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang alkimia? Aku tidak tahu. Api lotus menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Apa maksudmu? Kirin darah memandangnya, bingung. Pikiranku kosong. Saya bahkan tidak ingat keterampilan dewa yang dulu saya miliki. Api lotus menghela nafas. Jangan khawatir. Ketika Tuan Muda membuat pil terobosan roh yang telah meninggal, ingatanmu pasti akan kembali. Kirin darah tersenyum dan menghiburnya. Saya harap begitu. Fire lotus menatapkin V yang lagi, matanya penuh antisipasi. Sesaat kemudian, gumpalan aroma obat yang samar melayang keluar dari dalam azure Phoenix Cauldron. Sinar cahaya ilahi abu-abu juga keluar dari dalam azure Luan Cauldron. Fire lotus berjinjit dan melihat ke dalam kuali. Dia segera melihat setetes cairan roh abu-abu mengambang di dalam kuali. Selain wangi obat, juga ada aura jahat yang sangat kuat. Bunga roh yang telah meninggal telah menghilang. Saya tidak menyangka ramuan obat pertama membutuhkan waktu lama untuk disuling. Kilin darah bergumam. Mungkinkah kekuatan spiritual Kin V yang bertahan hingga akhir? Meskipun kekuatan pikiran Kin V yang telah mencapai tingkat yang mengejutkan, ini masih pertama kalinya dia menyempurnakan pil tingkat ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak khawatir. Lalu dia melihat ke arah Kin V yang ekspresinya tetap tenang. Setelah menyempurnakan obat spiritual bunga hantu, dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakan obat berikutnya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan meningkatkan panasnya. Ketika apinya sudah stabil pada 55 persen, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Sehelai energi mental muncul dan menyapu kayu roh yin ke dalam kuali azure phoenix. Ini karena kayu roh yin membutuhkan 55 persen nyala api. Kin Dage benar-benar luar biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil pemecah penghalang roh yang telah berangkat, dia melakukannya tanpa ragu-ragu atau lamban. Mata Fire Lotus penuh bintang saat dia mengirimkan suaranya. Tentu saja. Kalau tidak, kenapa dia disebut monster alkimia? Aku pikir bahkan para jenius alkimia di istana Empyrean mungkin tidak sebaik dia. Kilin darah berkata dengan bangga. Fire Lotus berkata dengan heran, kamu cukup mengenalnya. Meski aku sudah lama tidak bersamanya, aku tahu semua perbuatannya di masa lalu. Kilin darah tertawa dalam hati. Sekitar setengah jam berlalu, cairan roh kayu roh yin dan buah penuai telah dimurnikan satu demi satu. Sebenarnya, memurnikan cairan roh bukanlah apa-apa bagi Qin Fei Yang. Langkah terpenting adalah langkah selanjutnya. Bunga roh yang telah meninggal, kayu roh yin, dan buah penuai semuanya merupakan benda yin yang ekstrim dan jahat. Oleh karena itu, cairan roh yang dimurnikan juga mengandung aura jahat yang sulit untuk dihapus. Jika dia ingin menyempurnakan pil pemecah penghalang roh yang telah berangkat, dia harus menghilangkan aura jahat sepenuhnya. Ini membutuhkan api petir sembilan matahari. Api petir sembilan matahari adalah benda yang yang ekstrim dan dapat dianggap sebagai musuh benda yin yang ekstrim. Langkah selanjutnya adalah memadukan api petir sembilan matahari dengan tiga tetes cairan roh untuk menghilangkan aura jahat. Qin Fei Yang belum pernah mengalami metode pemurnian pil ini sebelumnya. Meskipun item yang ekstrim adalah musuh dari item yin ekstrim, mereka juga tidak cocok satu sama lain. Penggabungan kedua aura ini pasti akan menimbulkan benturan. Jika terjadi tabrakan, ada kemungkinan gagal. Oleh karena itu, energinya telah memasuki keadaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia sangat fokus dan melupakan segalanya. Dengan kata lain, pada saat ini, tidak ada apapun dalam pikirannya selain alkimia. Gelombang kekuatan pikiran muncul dari atas kepalanya dan melilit api petir sembilan matahari menyegel seluruh auranya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengendalikan api petir sembilan matahari dan perlahan memasuki kuali azure phoenix. Pada saat yang sama, tiga tetes cairan roh di tungkupil juga diselimuti oleh kekuatan pikiran, sepenuhnya menutup aura jahat. Hal itu dilakukan untuk mencegah kedua aura tersebut bertabrakan. Karena, jika dia tidak menyegel kedua aura ini, saat api petir sembilan matahari memasuki tungkupil, mungkin akan terjadi kerusuhan. Di sisi lain, jika dia menyegel kedua aura ini, keduanya tidak akan bisa bertabrakan. Akhirnya, api petir sembilan matahari memasuki tungkupil. Qin Fei Yang harus mengendalikan suhu api, mengendalikan api petir sembilan matahari dan tiga tetes cairan roh, dan menyegel auranya. Bisa dikatakan dia melakukan tiga hal sekaligus. Dalam sekejap, butiran keringat mengucur dikeningnya seperti hujan. Kilin darah berkata pada dirinya sendiri, mari kita mundur sedikit lagi untuk mencegah tungku meledak. Jika tungkupil tingkat dewa meledak, bahkan binatang dewa yang hendak masuk ke alam dewa perang akan terluka parah. Teratai api mengangguk. Saat kilin darah mundur, dia juga diam-diam membangunkan serigala bermata putih, putri duyung, dan yang lainnya. Semua orang membuka mata mereka pada saat pertama dan diam-diam mundur ke sudut belakang, menatap Qin Fei Yang dengan gugup. Tiba-tiba, pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan kekuatan pikiran yang membungkus tiga tetes cairan roh dan api petir sembilan matahari sedikit mengendur. Langsung, gumpalan Yang Qi Yang ekstrim dan gumpalan Yin Qi Yang ekstrim muncul dan memenuhi tungkupil. Namun, apakah itu Yang Qi Yang ekstrim atau Yin Qi Yang ekstrim, keduanya sangat lemah dan bahkan tidak dapat dirasakan. Qin Fei Yang tidak berani melepas segelnya sepenuhnya. Jika tidak, kedua aura tersebut akan keluar pada saat yang sama dan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan tungku meledak. Di sisi lain. Sama seperti sekarang, dengan membuka segel sedikit demi sedikit, membiarkan kedua aura bertemu secara perlahan dan secara bertahap melahap aura jahat, itu akan sangat mengurangi risikonya. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika kedua aura itu bertabrakan, itu akan terkendali dan tungku tidak akan meledak. Waktu berlalu dengan tenang. Seluruh kastil menjadi sunyi senyap saat ini. Kedua aura itu menempati satu sisi tungkupil dan tidak saling menerkam dalam waktu lama. Seolah-olah mereka mengurus urusan mereka sendiri. Hal ini membuat Qin Fei Yang pusing. Yang satu adalah Yin Yang ekstrim, yang lainnya adalah Yang Yang ekstrim, dan mereka bermain dengan damai. Lelucon macam apa ini? Namun, Qin Fei Yang tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Akhirnya, Yang Qi ekstrim yang dipancarkan oleh api Guntur Surgawi mulai perlahan melonjak menuju Yin Qi ekstrim. Yin Qi yang ekstrim sepertinya juga merasakan provokasi dan ancaman, dan tidak mau kalah saat ia melonjak menuju Yang Qi yang ekstrim. Kedua aura itu akhirnya bertemu. Qin Fei Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura di dalam tungkupil telah menjadi kacau. Segera setelah kedua aura itu bertemu, pemandangan kalian yang mengejarku muncul, keduanya ingin melahap yang lain. Tapi pada akhirnya, itu masih Yang Qi ekstrim yang terus berada di atas angin dan melenyapkan Yin Qi yang jahat. Aura kacau juga menjadi stabil. Berhasil. Semangat api lotus terangkat. Jelas tidak ada masalah. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Setelah fusi sebelumnya, dia telah memahami kepatutannya dan mulai secara bertahap meningkatkan pelepasan segel pada api Guntur Sembilan Matahari dan Tiga Tetes Cairan Spiritual. Kedua aura itu bertemu kembali. Aura di tungkupil menjadi kacau lagi, seolah-olah akan meledak kapan saja. Proses ini bahkan lebih lama daripada memurnikan cairan spiritual. Tidak sampai satu jam kemudian Yin Qi yang jahat diusir sepenuhnya. Qin Fei Yang segera mengambil keputusan dan mulai menggabungkan api Guntur Sembilan Matahari dan Tiga Tetes Cairan Spiritual. Langkah selanjutnya sederhana baginya. Setelah difusi, itu memadat menjadi pil. Sekitar beberapa saat kemudian. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, pil umu terbentuk dan terbang keluar dari tungkupil. Pada saat yang sama, aroma obat yang kuat, seperti air pasang, langsung membanjiri seluruh kastil kuno. Qin Fei Yang akhirnya menghela nafas lega, dan setelah itu, rasa pusing muncul di hatinya. Melihat dia akan jatuh, Putri Duyung buru-buru melangkah maju dan mendukung Qin Fei Yang, berseru, ada apa. Ekspresi fire lotus juga berubah, dan dia dengan cemas berlari ke sisi Qin Fei Yang, matanya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa. Hanya saja sarafku terlalu tegang, dan energiku terlalu fokus terlalu lama. Sekarang aku sudah rileks, aku tidak bisa pulih. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan keras dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mendengar ini, hati cemas semua orang akhirnya menjadi rileks. Kemudian, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pil pemecah penghalang mayat hidup yang melayang di atas tungku pil. Pil itu bulat sempurna, dan cahaya ungu menyilaukan. Aura yang dipancarkannya juga yang ki yang sangat murni, dan tidak ada satupun jejak kejahatan yin ki yang bisa dirasakan. Di permukaan pil, bahkan ada bekas busur listrik. Kirin darah menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya dengan prihatin, Tuan muda, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Qin Fei Yang membeku dan bertanya dengan curiga, apakah kamu khawatir kekuatanku akan habis? Kirin darah itu mengangguk. Bagaimana mungkin? Selama tes terakhir, kekuatanku melebihi level 50. Sekarang pasti lebih tinggi. Qin Fei Yang tersenyum. Itu bagus. Kirin darah itu mengangguk. Qin Fei Yang berbalik dan melihat ke arah teratai api. Dia tersenyum dan berkata, Nak, apakah kamu siap? Ya, ini bukan permainan anak-anak. Ketika Iblis Batin menjalani ujian, itu kata Zhao Tai Lai. Ehem. Sebelum Zhao Tai Lai selesai, Tang Hai terbatuk dan memotongnya. Lalu, dia menunjuk ke arah Qin Fei Yang. Wajah Zhao Tai Lai berubah, dan dia dengan cepat berkata, Maaf, Tuan muda. Saya tidak bermaksud menyebutkan Iblis Batin. Kenapa kamu begitu gugup? Iblis Batin adalah teman kita. Saat kamu menyebut mereka, wajar jika memikirkan mereka. Aku khawatir kamu akan melupakan mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak peduli siapa yang kita lupakan, kita tidak akan melupakan dia. Kami hanya khawatir akan mengungkit masa lalu dan membuatmu sedih. Kata Zhao Tai Lai. 2023. Apakah aku benar-benar lemah? Semuanya sudah berlalu? Tidak apa-apa. Em. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Fire Lotus lagi. Saya siap. Huo Lian menarik napas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang. Matanya bersinar dengan cahaya yang tegas. Bagus. Kalian teruslah berkultivasi. Aku akan membawa teratai api ke dunia kura-kura hitam untuk menjalani kesengsaraan. Qin Fei Yang menginstruksikan semua orang sebelum mengambil pil pemecah penghalang mayat hidup dan membawa teratai api ke kedalaman gurun. Lagipula, ada banyak makhluk hidup di dunia kura-kura hitam. Jika mereka mengalami kesengsaraan di tempat lain, mereka pasti akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Yang terpenting akan menimbulkan keributan. Dan tidak ada apapun di gurun kecuali badai. Adapun binatang buas, hanya ada sedikit di kedalaman gurun. Ambil. Qin Fei Yang menyerahkan pil pemecah penghalang mayat hidup ke teratai api. Fire Lotus meminum pil itu, memandang ke langit, mengertakkan gigi, dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Tunggu. Tapi saat ini, suara yang agak kekanak-kanakan terdengar. Hem. Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang tercengang. Mereka mengangkat kepala dan menoleh. Mereka melihat seorang anak laki-laki mengenakan dudou kecil berdiri di udara di atas mereka. Wajah kecilnya dipenuhi keseriusan. Itu kamu. Qin Fei Yang tercengang. Anak kecil itu mengabaikannya dan menatap Fire Lotus. Kamu tidak bisa menjalani kesengsaraan. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tahukah kamu betapa mengerikannya kesengsaraan mayat hidup? Para mayat hidup sudah mati. Dilahirkan kembali berarti melawan surga dan mengubah nasib mereka. Dan tindakan yang menentang surga seperti ini akan dilenyapkan. Kata anak kecil itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan kesengsaraan iblis batin? Anak kecil itu berkata, ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan para iblis batin. Ini bahkan lebih mengerikan. Qin Fei Yang tercengang. Anak laki-laki kecil itu berkata dengan suara rendah, saya jamin dia tidak akan berhasil. Pada akhirnya, jiwanya akan hancur, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Fire Lotus menundukkan kepalanya dan melihat pil pemecah penghalang mayat hidup di tangannya, matanya berkedip-kedip. Percayalah kepadaku. Menjalani kehidupan biasa seperti ini lebih baik daripada menghancurkan jiwa. Anak kecil itu memandang ke arah teratai api dan berkata, Fire Lotus menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat anak kecil itu. Terima kasih. Namun, daripada hidup seperti ini tanpa mengetahui nama keluargaku, lebih baik aku bertarung sampai mati. Apa kamu yakin? Anak kecil itu mengangkat alisnya. Fire Lotus menganggup dan memasukkan pil pemecah penghalang mayat hidup ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Ah! Begitu pil pemecah penghalang mayat hidup meleleh, teratai api mau tidak mau memeluk kepalanya dan menangis kesakitan. Karena dia adalah seorang undet, dia juga penuh dengan energi yin, jadi dia juga sangat takut dengan energi yang semacam ini. Biasanya, selama tidak ada kontak langsung, tidak masalah. Tapi sekarang, api guntur sembilan matahari telah dimurnikan menjadi pil. Setelah Fire Lotus meminum pil tersebut, itu berarti yang kidari sembilan matahari guntur api sekarang ada di tubuhnya. Dia merasa seolah-olah ada api yang berkobar di tubuhnya yang ingin membakar tubuhnya. Mendesah. Anak laki-laki kecil itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku benar-benar harus menyerahkannya kepada kalian. Tidak baik untuk hidup, tapi kalian bersikeras mencari kematian. Selesai. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Nak, izinkan saya memberitahu Anda, Anda tidak dapat menggunakan energi asal dari alam kura-kura hitam untuk membantunya memblokir kesengsaraan surgawi. Mengapa? Kinfei Yang mengerutkan kening. Alam kura-kura hitam hanyalah sebuah dunia kecil yang baru saja lahir. Ia masih sangat lemah dan tidak memiliki banyak energi asal. Ia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Setelah anak kecil itu selesai berbicara, dia tidak memberikan kesempatan kepada Kinfei Yang untuk mengajukan pertanyaan apapun dan langsung menghilang tanpa jejak. Lemah. Kinfei Yang melihat sekeliling, wajahnya penuh kecurigaan. Selama ini, alam kura-kura hitam selalu sangat kuat. Bagaimana bisa menjadi lemah? Titik. Ledakan. Tiba-tiba. Gemuru yang memekakan telinga terdengar di langit. Langit di atas gurun tiba-tiba diselimuti oleh awan api, dan kekuatan surgawi yang menakutkan turun. Kinfei Yang buru-buru sadar kembali dan mundur, lalu memperhatikan Fire Lotus. Meski ekspresi Fire Lotus sedih setelah mengonsumsi pil pemecah penghalang mayat hidup, tatapan tekadnya tetap sama. Retakan. Kesengsaraan surgawi terjadi sesaat sebelum akhirnya turun dari langit. Itu adalah petir berwarna merah menyala yang memancarkan Yang Ki yang menakutkan. Dibandingkan dengan itu, Yang Ki dari api petir sembilan matahari seperti kunang-kunang dibandingkan dengan matahari, tidak layak disebutkan sama sekali. Tentu saja. Yang Ki yang dipancarkan oleh kekuatan petir bahkan lebih mengancam Fire Lotus. Namun, dia tidak menghindar dan berdiri di kehampaan, menunggu kesengsaraan surgawi turun. Terjadi ledakan keras. Kekuatan petir turun dan mendarat di tubuh Fire Lotus. Ekspresi wajah Fire Lotus langsung hancur, dan seluruh tubuhnya menghantam gurun di bawah seperti meteorit. Namun kekuatan petir tidak menghilang, dan mengejar Fire Lotus dan menenggelamkannya di tempat. Ah! Api Lotus meratap kesakitan. Kekuatan petir berubah menjadi api yang tidak hanya menyelimuti dirinya, tapi juga menempel di kulitnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memadamkan apinya, seolah-olah itu adalah belatung yang menempel di tulangnya. Pakaiannya juga meleleh. Bahkan kulitnya meleleh. Ini memang lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi para iblis batin. Gumam Kin Feiyang. Saat itu, ketika iblis batin mengalami kesengsaraan surgawi, meskipun itu juga sangat menakutkan, dia berhasil menahannya. Tapi sekarang, itu hanyalah kesengsaraan petir pertama, dan situasi Fire Lotus sangat buruk. Sebelum kekuatan petir pertama menghilang, petir kedua, ketiga, dan keempat menyambar satu demi satu, tidak memberikan kesempatan bagi teratai api untuk bernapas. Di bawah kekuatan surgawi, Fire Lotus tidak bisa menahan sama sekali, dan hanya bisa diserang. Retakan. Ketika kekuatan petir ke sepuluh turun, tubuh Fire Lotus tidak dapat lagi menahannya dan terkoyak. Namun, dia tidak terbunuh, dan kembali ke bentuk undet sebelumnya, berubah menjadi kabut abu-abu. Dengan kata lain, dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Tetapi bahkan jika dia dipukul kembali ke bentuk aslinya, lautan api yang dibentuk oleh kekuatan petir membakar teratai api dengan ganas. Kinfei yang tidak bisa lagi melihat ekspresi menyakitkan Fire Lotus, dan hanya bisa mendengar jeritan yang tak ada habisnya. Hal ini membuatnya sangat cemas. Faktanya, dia tahu bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah kesengsaraan surgawi, tetapi energi yang-yang ekstrim dalam kesengsaraan surgawi. Hal ini sangat berbahaya bagi Fire Lotus. Tunggu. Yang ki ekstrim adalah musuh yin dan hal-hal jahat. Apa yang akan terjadi jika itu adalah orang yang hidup? Orang yang hidup tidak perlu takut dengan energi yang-yang ekstrim ini, bukan? Pada pemikiran ini, dia menatap awan kesusahan di langit, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Terakhir kali dia menggunakan kesengsaraan surgawi iblis batin, kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Dan sekarang, kesempatan telah datang lagi, bagaimana dia bisa melewatkannya. Ledakan. Petir lain menyambar. Kinfei yang tidak ragu-ragu lagi. Dengan melompat, dia bergegas ke puncak teratai api. Kindagei, apa yang kamu lakukan? Suara cemas Fire Lotus segera terdengar. Saya dapat membantu Anda melewati kesengsaraan, dan pada saat yang sama, saya dapat melunakkan tubuh saya. Mengapa tidak? Kinfei yang tertawa terbahak-bahak saat menghadapi petir. Kekuatan petir tiba-tiba meledak di tubuhnya. Dengan ledakan keras, tubuh Kinfei yang segera berlumuran darah, dan dia terlempar ke gurun di bawah. Kindagei, seru teratai api. Suara mendesing. Kinfei yang bergegas keluar dari pasir kuning, terbungkus api. Api yang dibentuk oleh kekuatan petir sama sekali bukan ancaman bagi tubuhnya. Tapi melihat ke langit, sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Ketika dia menghadapinya secara pribadi, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kesengsaraan surgawi. Meskipun Yangki tidak berguna baginya, kekuatan destruktif dari kesengsaraan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Retakan. Petir lain menyambar. Fire Lotus berteriak, Kindagei, jangan ambil risiko untukku, aku akan melakukannya sendiri. Kamu memanggilku kakak, bagaimana aku tidak bisa membantumu? Kinfei yang tersenyum dan mengaktifkan formula pertempuran. Dia bergegas ke langit dan menghadapi kekuatan petir. Ledakan. Kali ini, dia menahannya. Bagaimanapun, armor berwarna merah darah dapat memblokir 90% serangan, dan di bawah pemboman kekuatan petir, hanya beberapa retakan yang muncul di armor tersebut. Mengambil kesempatan ini, Kinfei yang buru-buru menyerap kekuatan petir dan mengeraskan tubuhnya. Retakan. Kesengsaraan surgawi turun satu demi satu, membombardir tubuh Kinfei yang. Armor berwarna merah darah itu memang menakutkan, dan mampu menahan lebih dari 10 sambaran petir. Tapi setelah baju besi berwarna merah darah dipatahkan, Kinfei yang diledakkan lagi ke gurun. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan darah berceceran di mana-mana. Cukup. Itu sudah cukup. Fire Lotus sangat cemas hingga dia hampir menangis. Suara mendesing. Kinfei yang terbang ke langit dan berdiri di depan Fire Lotus, tampak seperti pria berlumuran darah. Dia tersenyum dan berkata, Saya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia menghadapi sambaran petir berikutnya. Kin Dagei. Melihat sosok yang terbang ke langit tanpa ragu-ragu dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, Fire Lotus menangis. Mereka tidak ada hubungan keluarga, tapi hanya karena dia memanggilnya kakak, dia sangat mencintainya, merawatnya, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Meskipun dia seorang undet, dia juga punya perasaan. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Dan pandangan ke belakang ini akan selamanya terpatri dalam jiwanya. Ledakan. Kinfei yang mengandalkan tekadnya yang kuat dan akhirnya berhasil mencapai sambaran petir kelima puluh. Apakah itu sama dengan kesengsaraan iblis batin, dengan sembilan puluh sembilan sambaran petir? Setelah bangun dari gurun, Kinfei yang merasa putus asa. Kesengsaraan teratai api tidak hanya lebih dahsyat daripada kesengsaraan iblis batin, tapi juga jauh lebih cepat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Apa yang harus dia lakukan? Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak bisa membantu Fire Lotus, tapi dia juga akan mati di sini. Tunggu. Bukankah masih ada artefak dewa legendaris? Tiba-tiba, semangat Kinfei yang terangkat, dan dia bergegas menuju sambaran petir sambil berkata pada dirinya sendiri, Nenek Buyut, berikan aku pagoda dewa. Di dalam kastil kuno. Tantai Li mendengar ini dan segera mengeluarkan pagoda dewa. Pikiran Kinfei yang bergerak, dan pagoda ilahi muncul, dan tiga jenis kekuatan ilahi dituangkan ke dalam pagoda ilahi. Dentang. Pagoda ilahi segera terbangun dan menghadapi kesengsaraan. Ledakan. Pagoda ilahi itu diledakkan, dan lebih dari selusin retakan muncul di sana. Namun meski begitu, Kinfei yang masih sangat senang. Karena setidaknya dia punya waktu istirahat. Sambil mengendalikan pagoda ilahi untuk melawan kesengsaraan surgawi, dia mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Semua pil penyembuhan ini dibuat tepat sebelum dia membuat pil pemecah penghalang mayat hidup. Oleh karena itu, setiap pil penyembuhan memiliki sembilan pembulu darah, dan energi yang dikandungnya sangat besar. Lebih-lebih lagi. Kekuatan garis keturunannya juga memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat, dan dia bahkan telah menyatu dengan api kehidupan saat itu. Karena itu, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lebih-lebih lagi. Dia juga mengeluarkan beberapa ribu kristal ilahi, menghancurkan semuanya dengan lambayan tangannya, dan kemudian menelannya ke dalam perutnya untuk mengisi kembali kekuatan ilahi yang telah dia konsumsi. Di dunia kuno, kristal ilahi bukan hanya sebagai mata uang, tetapi juga dapat menambah kekuatan ilahi. 2024 Retakan Setelah menahan enam kesengsaraan surgawi, menara ilahi berada di ambang kehancuran. Qin Fei Yang dengan tegas menyingkirkan menara dewa dan mengeluarkan busur penghancur matahari. Jika itu benar-benar hancur, bahkan artefak dewa legendaris pun tidak akan mampu memperbaikinya. Busur penghancur matahari adalah artefak dewa tertinggi dan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan menara dewa. Setelah tiga kesengsaraan surgawi, ia berada dalam bahaya kehancuran. Qin Fei Yang menyingkirkan busur penghancur matahari dan mengeluarkan kapak perang dari tangan si Tai. Dia awalnya berpikir, kapak perang ini adalah artefak dewa yang sempurna dan mampu menahan satu atau dua kesengsaraan surgawi. Namun pada akhirnya, hanya dengan satu kesengsaraan surgawi, kapak perangnya hancur tanpa ada kemungkinan untuk diperbaiki. Qin Fei Yang mau tidak mau merasa sedikit tertekan karena kehilangan artefak ilahi yang sempurna begitu saja. Dia awalnya ingin meminta Putri Duyung menggunakan mani kemas untuk memblokir kesengsaraan surgawi, tapi sekarang, dia dengan tegas melepaskan ide ini. Bisa dilihat hal itu. Kesengsaraan surgawi dari teratai api setidaknya satu atau dua kali lebih menakutkan daripada yang dialami iblis batin. Dan sekarang, hanya 60 kesengsaraan surgawi yang telah berlalu. Jika kesengsaraan surgawi dari teratai api benar-benar memiliki 99 kesengsaraan surgawi, artinya, masih ada 39 kesengsaraan surgawi. Bagaimana dia bisa bertahan? Ledakan. Namun, kesengsaraan surgawi tidak memberinya waktu untuk berpikir. Kekuatan Guntur berguling dan memusnahkan ke segala arah. Tiga artefak ilahi memberinya waktu, dan luka serta kekuatan ilahinya pulih dengan cepat. Qin Fei Yang mengertakan gigi dan menahannya. Karena tidak ada pilihan lain. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di benak Qin Fei Yang, dengan kekuatan Guntur, hancurkan segelnya. Yang tanpa bayangan. Semangat Qin Fei Yang terangkat dan dia diam-diam berseru, kamu masih di sini. Aku sudah di sini sepanjang waktu. Yang tanpa bayangan tersenyum. Sepanjang waktu. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu mengapa saya tidak merasakannya. Desadoles berkata, pertanyaan ini agak bodoh. Eh. Qin Fei Yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ya. Ini memang pertanyaan yang sangat bodoh. Manusia tanpa bayangan ini jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Jika mereka tidak ingin dia mengetahuinya, maka dia pasti tidak akan bisa merasakannya. Setelah menenangkan dirinya, Qin Fei Yang bertanya, tadi Anda mengatakan bahwa Anda ingin menggunakan kekuatan petir untuk menghancurkan segelnya. Mungkinkah itu segel kastil kuno? Itu benar. Jawab si tanpa bayangan. Apakah kamu bercanda? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat awan kesusahan di langit. Dia mengerutkan kening dan berkata, meskipun kekuatan petirnya sangat kuat, segelnya dipasang oleh binatang kecil. Saya bisa merasakan bahwa kekuatan petir jauh lebih lemah daripada binatang kecil. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan guntur, kita tidak akan bisa membuka segel yang dipasang oleh binatang kecil. Tapi terakhir kali, saat aku bertarung dengan Snow, aku dengan paksa merobek celah di kastil. Dengan retakan ini, kastil kuno akan mampu menyerap kekuatan petir dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri untuk membuka segel sepenuhnya. Kata tanpa bayangan. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Terakhir kali ketika dia bertarung dengan leluhur iblis, Snow dengan paksa merobek celah di kastil kuno. Namun dia tidak pernah berpikir untuk menyerap kekuatan petir. Kamu tahu betapa bermanfaatnya hal itu bagimu setelah segelnya dibuka. Cepat bertindak. Kata pria tanpa bayangan. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan berkata secara telepati, kastil kuno, bisakah kamu mendengarku? Aku ingin menggunakan kekuatan petir untuk membuka segel yang dipasang padamu oleh binatang kecil, jadi aku butuh bantuanmu. Tapi kastil kuno tidak merespon. Tapi Qin Fei Yang tidak bertanya lagi. Karena dia yakin kastil kuno itu pasti mendengarnya. Ledakan. Kekuatan petir jatuh dari langit, membawa aura penghancur dunia. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap kekuatan petir. Matanya berkedip. Ledakan. Kekuatan petir turun, tetapi Qin Fei Yang acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sudah menyerah untuk melawan. Melihat pemandangan ini, Fire Lotus sangat cemas. Dengan suara keras, kekuatan petir meledak di antara alis Qin Fei Yang. Qin Dage. Api Lotus berteriak putus asa. Seseorang harus mengetahuinya. Di antara alisnya terhubung langsung ke lautan kesadaran dan jiwa ilahi. Dan kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Jika itu mengenai di antara kedua alis, bukankah itu akan langsung menghancurkan lautan kesadaran dan jiwa ilahi? Dia telah melihat kepala Qin Fei Yang pecah dan darah berceceran di danau. Tapi tiba-tiba, garis-garis cahaya hitam memancar dari sela-sela alis Qin Fei Yang. Segera, semua kekuatan petir diserap ke dalam alisnya seperti air pasang. Dan melihat Qin Fei Yang lagi, tidak ada luka di antara alisnya. Hem. Api Lotus tercengang. Apa yang sedang terjadi? Retakan. Ledakan. Kesengsaraan surgawi berikutnya diserap ke dalam alisnya oleh cahaya hitam seperti sebelumnya. Dan setelah cahaya hitam muncul, tidak ada luka baru yang muncul di tubuh Qin Fei Yang. Luka lamanya hampir sembuh total. Ini. Api Lotus tercengang. Metode macam apa ini? Bagaimana ia bisa menelan kesengsaraan surgawi? Kamu bisa melampaui kesengsaraan surgawi seperti ini. Anak kecil itu tidak benar-benar pergi. Dia bersembunyi di kehampaan. Saat ini, melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Dia awalnya bersiap untuk mengumpulkan mayat Qin Fei Yang, tapi dia tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat. Retakan. Kesengsaraan surgawi terus turun. Itu sudah merupakan kesengsaraan surgawi ke-98. Namun, kastil kuno masih belum membuka segelnya. Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Apakah kastil kuno itu tidak percaya diri? Ledakan. Kesengsaraan surgawi ke-99 akhirnya jatuh. Bahkan Qin Fei Yang tidak bisa menahan gemetar saat wajahnya menjadi pucat pasi karena kekuatan penghancur yang dipancarkannya. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini sebenarnya sama dengan kesengsaraan surgawi iblis batin. Itu adalah jumlah dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Hal ini membuat Qin Fei Yang panik. Kesengsaraan surgawi teratai api awalnya lebih kuat dari kesengsaraan surgawi iblis batin. Dan jumlah dari 98 kesengsaraan surgawi secara alami jauh lebih banyak daripada kesengsaraan surgawi terakhir dari iblis batin. Saat ini, bahkan Qin Fei Yang sedikit takut dan tidak berani menghadapi kesengsaraan surgawi ini secara langsung. Tetapi ketika dia memikirkan kastil kuno, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, melompat, mengangkat kepalanya, dan menghadapi kekuatan guntur di antara alisnya. Qin Dage, jangan! Api lotus berteriak dengan cemas. Dia secara alami juga merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi yang terakhir. Terselubung dalam aura kesengsaraan surgawi ini, dia tidak merasakan apapun selain ketakutan. Tapi Qin Fei Yang berinisiatif untuk menghadapinya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas saat melihat pria yang merawatnya, mencintainya, dan memperlakukannya seperti saudara perempuannya meninggal. Tapi Qin Fei Yang menutup telinga. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan guntur menghantam Qin Fei Yang di antara alisnya. Pada saat itu, Qin Fei Yang jatuh dan menabrak gurun dengan punggungnya. Berdengung. Pada saat yang sama, cahaya hitam di antara alisnya sangat terang. Kemudian, cahaya hitam menyapu kekuatan guntur dan menghilang di antara alisnya. Eh! Api lotus terkejut. Ia bahkan bisa menelan kesengsaraan surgawi seperti itu. Dia melihat ke arah Qin Fei Yang di antara alisnya lagi. Saat ini, cahaya hitam telah menghilang, dan hanya ada luka kecil di antara alisnya. Luar biasa! Fire lotus kembali sadar dan wajahnya penuh kekaguman. Pada saat ini, di atas langit, cahaya kemasan merobek awan kesengsaraan dan jatuh seperti kilat, menyelimuti fire lotus. Dalam cahaya kemasan, fire lotus merasa seperti sedang mandi di bawah sinar matahari yang hangat, dan tubuh serta pikirannya sangat nyaman. Lebih-lebih lagi. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kimayat hidupnya menghilang sedikit demi sedikit, dan tubuhnya juga dibangun kembali sedikit demi sedikit. Ini juga berarti bahwa dia telah berhasil melampaui kesengsaraan. Qin Fei Yang merangkat keluar dari pasir kuning. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah teratai api. Jejak senyuman muncul di wajahnya. Kesengsaraan surgawi teratai api akhirnya berakhir. Namun, dia menyentuh alisnya dan matanya penuh kecurigaan. Mengapa kastil kuno tidak bereaksi apapun setelah menyerap kekuatan guntur? Apakah kamu tidak ingin membuka segelnya? Qin Fei Yang bertanya dalam benaknya. Ledakan. Setelah hening beberapa saat, alis Qin Fei Yang tiba-tiba meledak dengan suara keras. Suara keras ini datang secara tiba-tiba dan sangat keras. Tubuh Qin Fei Yang bergetar hebat, dan pikirannya juga bergemuruh. Retakan. Segera setelah. Suara tajam lainnya terdengar. Mendengar suara ini, mata Qin Fei Yang bergetar. Apakah segelnya rusak? Namun, ketika dia tidak sabar untuk memanggil kastil kuno, dia terkejut saat mengetahui bahwa kastil itu masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak bisa mengendalikan kastil kuno. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah segelnya tidak rusak? Mendesah. Tiba-tiba, sebuah desahan terdengar di benak Qin Fei Yang. Manusia tanpa bayangan, apa yang terjadi? Qin Fei Yang bertanya dengan tergesa-gesa. Aku agak meremehkan kekuatan binatang kecil. Dengan bantuan kekuatan guntur, aku tidak bisa membuka segel yang dipasangnya. Pria tanpa bayangan itu menghela nafas. Apa? Ini masih belum bisa dipatahkan. Wajah Qin Fei Yang kusam. Kekuatan petir, terutama yang terakhir, bisa dikatakan merupakan eksistensi yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Tapi itu masih tidak bisa membuka segel binatang kecil itu. Seberapa kuatkah binatang kecil ini? Namun, meski segelnya tidak rusak, retakan aslinya menjadi sedikit lebih besar. Tentu saja akan lebih mudah untuk memecahkannya lain kali. Dengan kata lain. Kali ini, usahamu dan usaha kastil kuno tidak sia-sia, dan itu juga bermakna. Kata pria tanpa bayangan. Hanya sedikit lebih besar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru sekarang dia mengerti bahwa bukan karena kastil kuno tidak ingin membuka segelnya, tetapi karena ia tahu bahwa ia tidak dapat membuka segelnya, ia ingin menyimpan kekuatan guntur dan menggunakannya. Bersama-sama ketika menjadi lebih kuat di lain waktu. Sebelumnya, kastil kuno menggunakan kekuatan guntur untuk membuka paksa segelnya, pertama untuk menjawab keraguan di hatinya, dan kedua secara tidak langsung memberitahunya bahwa segel itu tidak mudah dibuka. Meski belum rusak seluruhnya, ada baiknya retakannya dibuat sedikit lebih besar. Qin Fei Yang hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Dan suara manusia tanpa bayangan tidak muncul lagi. Jelas sekali, itu telah menghilang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan merasakan tubuh fisiknya. Kali ini, kekuatan tubuh fisiknya juga meningkat pesat. Sekarang, meskipun itu adalah senjata suci tingkat tinggi, dia yakin dia bisa menghancurkannya dengan tangan kosong. Dan sebelumnya, dia hanya bisa menghancurkan senjata dewa kelas menengah dengan tangan kosong. Adapun senjata ilahi tingkat tinggi, dia hanya bisa melawannya dengan tangan kosong. Dengan kata lain, kekuatan fisiknya telah meningkat satu tingkat. Dan jika dia bisa menghancurkan senjata dewa tingkat tinggi dengan tangan kosong, maka di masa depan, saat menghadapi senjata dewa tingkat tertinggi, dia secara alami bisa menolaknya dengan tangan kosong. Jika lusinan kekuatan guntur tidak diserap oleh kastil kuno dan digunakan untuk melemahkan tubuh fisiknya, setidaknya itu dapat ditingkatkan satu atau dua tingkat. Meski tidak mencapai efek yang diharapkan, namun tetap oke. 2025 Qin Fei yang menghela nafas panjang dan menatap fire lotus. Awan kesusahan telah menghilang dan langit kembali cerah. Fire lotus diselimuti cahaya kemasan. Tubuhnya telah direkonstruksi. Kulitnya seperti lemak yang membeku dan bersinar dengan cahaya kabur. Ada juga senyuman tipis di pipinya yang berkilau. Matanya sedikit tertutup dan dia tampak seperti sedang tertidur lelap. Saat ini, tidak ada lagi aura jahat di tubuhnya. Sebaliknya, digantikan oleh aura suci yang tidak bisa dihujat. Dia berdiri dalam kehampaan, rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin seperti peri. Dia sungguh menakjubkan. Tanda teratai api di antara kedua alisnya masih ada. Qin Fei yang hanya meliriknya sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya dan berbalik untuk melihat ke tempat lain. Karena fire lotus tidak mengenakan apapun saat ini, sosoknya yang mengesankan dan kulitnya yang lembut semuanya terlihat sekilas. Perlahan-lahan, cahaya keemasan di sekitar fire lotus menghilang. Dia perlahan membuka matanya dan memandang dirinya sendiri. Wajahnya penuh kegembiraan. Kemudian, dia memperhatikan Qin Fei yang di bawah dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Ekspresinya dipenuhi rasa terima kasih. Tapi saat dia hendak memanggil Qin Fei yang, dia terdiam lagi. Sorot matanya juga berubah. Ada emosi yang sangat rumit di dalamnya. Mendesah. Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan. Emosi di matanya menghilang dan dia kembali normal. Qin Dage. Dia memanggil dengan lembut. Qin Fei yang segera mengangkat kepalanya untuk melihat, tetapi dia melihat tubuh Huo Lian masih telanjang bulat. Wajahnya tiba-tiba berkedut, dan dia buru-buru menoleh, dan berkata tanpa daya, Nak, aku masih laki-laki. Hem. Teratai api tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Dia tersipu dan buru-buru mengaktifkan kekuatan sucinya untuk mengubahnya menjadi gaun panjang berwarna kuning muda untuk menutupi tubuhnya. Kemudian, dia menatap Qin Fei yang lagi dan bergumam, Gadis. Nama ini membuatnya merasa sangat dekat. Apakah kamu sudah selesai? Qin Fei yang bertanya. Fire Lotus sadar kembali dan berkata, Selesai. Saat itulah Qin Fei yang berbalik dan mendarat di depan Fire Lotus. Dia mengulurkan tangan untuk merapikan rambutnya yang berantakan dan menatapnya sambil tersenyum. Tidak mudah untuk terlahir kembali sebagai manusia. Kamu harus menghargai kesempatan ini. Baiklah. Fire Lotus menikmati pemujaan ini. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Bagaimana dengan ingatanmu? Ketika Fire Lotus mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Saya belum ingat. Hmm. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia sudah menyingkirkan tubuh undetnya, Jadi kenapa ingatannya belum kembali? Fire Lotus berkata, Meskipun ingatanku belum pulih, Sepertinya aku mendapatkan beberapa bagian. Misalnya. Qin Fei yang bertanya. Fire Lotus berpikir sejenak dan berkata, Kapak berkarat itu sepertinya adalah senjata ilahi saya sebelumnya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Sederhana saja, Saya akan meminta Zhao Tai Lai mengembalikannya kepada Anda nanti. Selain itu, Apakah Anda memiliki kesan tentang nama, Identitas, Keluarga, Dan sebagainya. Kapak itu selalu ada pada Zhao Tai Lai. Ya, Tapi sangat buram. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Api Lotus menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Mungkinkah pil pemecah kemacetan mayat hidup Tidak dapat memulihkan ingatan teratai api. Fire Lotus tersenyum dan berkata, Sebenarnya, Itu tidak masalah. Sudah cukup bagus seperti ini sekarang. Aku memilikimu sebagai saudara laki-lakiku Dan saudara perempuan putri duyung. Aku sangat puas. Aku mengkhawatirkanmu, Dan kamu malah menghiburku. Qin Fei yang dengan marah mengetuk dahi fire lotus. Api Lotus terkikik. Baiklah. Kami tidak akan memaksakan masalah ini. Biarkan alam mengambil jalannya. Dan sekarang, Karena kamu telah menyingkirkan tubuh undiatmu, Kamu dapat berkultivasi secara alami. Bekerja keraslah di masa depan. Jangan menyeret kami ke bawah. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Aku berjanji tidak akan melakukannya. Fire Lotus mengangkat tangan kecilnya dan terkikik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, Dia muncul di kastil bersama Fire Lotus. Api Lotus, Selamat. Semua orang segera berkumpul. Qin Fei yang terkejut dan berkata, Mengapa kamu tidak berkultivasi? Dengan keributan yang begitu besar, Bagaimana kita masih bisa berkultivasi? Putri Duyung memutar matanya ke arah Qin Fei yang. Dia meraih tangan Fire Lotus dan berkata sambil tersenyum, Kaka, entah itu di masa lalu atau di masa depan, Kita semua adalah keluarga. Jika kamu punya kebutuhan, Jangan sopan. Terima kasih, Adik Putri Duyung. Melihat wajah-wajah familiar di depannya, Fire Lotus tidak bisa menahan perasaan memiliki di hatinya. Sister Fire Lotus, Saya baru saja mendengar percakapan antara Anda dan Tuan Muda. Ini dia. Zhao Tai Lai mengeluarkan kapak berkarat itu Dan menyerahkannya kepada Fire Lotus. Terima kasih, Saudara Zhao. Fire Lotus melihat ke arah kapak dan berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, Dia mengulurkan tangan dan mengambil kapak. Pada saat kapak memasuki tangan Huolian, Untayan cahaya ilahi muncul dari kapak. Bahkan ada sedikit karat yang terjatuh. Hah. Semua orang memandang kapak itu dengan heran. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat karat rontok. Tapi saat semua orang menantikan untuk melihat wajah sebenarnya dari kapak itu, Cahaya ilahi perlahan-lahan menghilang. Hanya sepotong karat yang terlepas. Api Lotus, Apa yang terjadi? Zhao Tai Lai mengangkat kepalanya dan menatap Fire Lotus dengan heran. Saya juga tidak tahu. Api Lotus menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Teratai api baru saja memulihkan beberapa ingatan yang tersebar, Jangan paksa dia. Baiklah. Zhao Tai Lai menganggup dan membuang rasa penasarannya. Dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Kapan kita akan kembali ke Istana Sembilan Surga? Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, Ayo berkultivasi. Semua orang menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Jika itu adalah orang lain yang memiliki bukti di tangannya, Mereka pasti sudah bergegas kembali ke Istana Sembilan Surga. Berbeda dengan pria ini yang tidak peduli sama sekali. Namun, Bahkan Qin Fei Yang sendiri tidak sedang terburu-buru, Jadi mereka tidak perlu membuat keributan. Jadi, Mereka semua mengasingkan diri lagi. Qin Fei Yang juga mengeluarkan beberapa batu jiwa Dan bersiap untuk memurnikannya. Tapi saat ini, Fire Lotus ragu-ragu, Menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin Da Ge, Aku ingin keluar. Keluar. Qin Fei Yang tercengang. En. Api Lotus mengangguk. Keluar untuk apa? Qin Fei Yang curiga. Fire Lotus merenung sejenak dan berkata, Dalam ingatanku, Sepertinya ada tempat yang memiliki hubungan mendalam denganku. Aku ingin pergi dan melihatnya. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang menganggukkan kepalanya menyadari. Setelah berpikir sejenak, Dia bangkit dan tersenyum, Kalau begitu aku akan menemanimu. Saat ini, Aku dicari kemana-mana di luar. Aku khawatir jika kamu pergi sendiri. Tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati. Jangan tunda kultifasimu. Fire Lotus buru-buru melambaikan tangannya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak perlu. Meski aku lemah, Aku masih bisa menyembunyikan identitasku. Kata teratai api. Benar-benar. Qin Fei Yang mengerutkan kening. En. Kamu hanya perlu memberiku beberapa altar teleportasi. Aku akan segera kembali. Api Lotus tertawa. Baik-baik saja maka. Qin Fei Yang mengeluarkan lima hingga enam altar dan memberikannya kepada Fire Lotus. Dia mengingatkannya, Hati-hati. En. Fire Lotus mengangguk dan menjaga altar. Kapak itu juga disimpan di laut Ki miliknya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirimkan Fire Lotus keluar. Tempat dia muncul adalah rumah Geyong. Tapi sekarang, tempat ini kosong. Fire Lotus berdiri di halaman dan melihat sekeliling. Dia kemudian melihat ke arah istana surga ke-9. Matanya sedikit bingung. Namun secara bertahap. Kebingungan menghilang bersama angin dan digantikan oleh senyuman. Perasaan ini, aku belum pernah merasakannya sebelumnya. Aku ingin menghargai. Huo Lian bergumam. Kemudian, dia mengembunkan masker lain untuk menutupi wajahnya. Setelah itu, dia membuka altar teleportasi dan berjalan ke atasnya. 2026 Puluhan ribu mil jauhnya dari kota Naga Langit, terdapat barisan pegunungan megah yang sangat luas dan tak terbatas. Aliran gunung dipenuhi dengan tumbuhan subur dan binatang buas. Banyak puncak raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Namun yang paling menarik perhatian adalah sungai. Di dalam pegunungan, ada banyak sungai. Melihat ke bawah dari atas, sungai-sungai yang bersilangan dan memanjang ke segala arah tampak seperti jaring laba-laba. Dan di tengah-tengah itu semua, ada sebuah kota besar yang berdiri tinggi dan megah. Di atas gerbang kota, ada tiga kata yang berani dan penuh semangat. Kota Sungai Bintang Star River City dinamai berdasarkan sungai-sungai ini. Di jalanan kota, ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya. Toko-toko di kedua sisi dipenuhi dengan sederetan harta karun yang mempesona. Suara gelak tawa masyarakat, diskusi, dan tawar-menawar saling terkait sehingga menciptakan suasana damai. Dan di tengah kota terdapat Istana Tuan Kota. Rumah Tuan Kota menempati area yang luas, hampir seperlima dari seluruh kota Sungai Star. Ada banyak ahli dan keamanannya sangat ketat. Memadamkan. Tiba-tiba, seorang wanita dengan sosok anggun sebenarnya mengabaikan pusat kekuatan dari Istana Tuan Kota dan langsung turun ke udara di atas ola yang megah dan megah. Ini adalah Istana Penguasa Kota Sungai Star. Siapa ini? Para penjaga di sekitar Istana segera merasakan aura wanita itu dan langsung menatapnya dan berteriak. Tuan Kota Sungai Bintang, keluarlah. Wanita itu memakai topeng dan matanya sedingin es. Dia berteriak dengan nada kejam. Masker. Sepertinya dia adalah adik laki-laki Jiang Haotian, Jiang Fire Lotus. Para penjaga bingung. Memadamkan. Seorang pria berotot bergegas keluar Istana dan menatap wanita itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini adalah penguasa kota Star River City. Tingginya delapan kaki dan memiliki otot yang menonjol di sekujur tubuhnya. Dia seperti raksasa kecil dan dipenuhi aura ledakan. Apakah Jiang Haotian memintamu untuk datang dan meminta maaf? Kata penguasa kota Star River City dengan muram. Tidak. Adikku tidak tahu, jadi aku datang untuk mencarimu. Kata wanita itu. Itu benar. Dia adalah teratai api. Penguasa kota Star River City berkata, Jadi, Anda ingin membantu Jiang Haotian meminta maaf. Meminta maaf. Api Lotus bergumam. Biar ku beritahu, hutang darah harus dibayar dengan darah. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan mengumpulkan sejumlah bunga. Penguasa kota Star River City berteriak ketika aura menakutkan keluar dari dirinya, menerkam ke arah teratai api. Tuan Ilahi yang sempurna. Ekspresi Fire Lotus tetap tidak berubah saat dia melihat ke arah penguasa kota Sungai Bintang. Apa? Kamu benar-benar bisa melihat melalui kultifasiku. Penguasa kota Sungai Bintang terkejut. Kultifasi kecilmu bahkan tidak layak untuk aku perhatikan. Lagi pula, aku datang ke sini bukan dengan maksud meminta maaf padamu. Sebaliknya, aku ingin mendapatkan jawaban darimu. Kata teratai api dengan tenang. Alis kota Sungai Surgawi berkerut. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Jawaban apa? Fire Lotus berkata, kematian Ni Yun berakhir di sini. Kamu tidak boleh menimbulkan masalah bagi saudaraku. Jika kamu setuju, maka anggukkan kepalamu. Jika tidak. Mendengar ini, penguasa kota-kota Sungai Star tidak menunggu teratai api menyelesaikan kata-katanya sebelum dia berteriak. Bagaimana jika saya tidak setuju? Jika kamu tidak setuju. Fire Lotus bergumam saat niat membunuh melintas di matanya, kalau begitu kamu bisa bersatu kembali dengan Ni Yun di dunia bawah. Beraninya kamu. Dewa Perang Belaka berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Biar ku beritahu padamu, nyawa demi nyawa adalah hal yang benar dan pantas untuk dilakukan. Jiang Haotian membunuh anakku, jadi dia harus membayarnya dengan nyawanya. Gadis kecil, kamu punya nyali. Kamu berani menerobos masuk ke istana tuan kota sendirian. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Namun, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan istana tuan kota. Jadilah wanitaku mulai sekarang, melahirkan anak-anakku dan maafkan Jiang Haotian atas kesalahannya. Gubernur kota Bimasakti mengjilat bibirnya saat dia melihat ke arah teratai api dengan ekspresi cabul di wajahnya. Para penjaga di sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Api Lotus tidak marah. Sebaliknya, ada sedikit senyuman di matanya. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak takut sama sekali. Para penjaga curiga. Dasar sekelompok idiot yang bodoh. Di wilayah utara, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati saya, apalagi mengucapkan kata-kata seperti itu. Sangat bagus. Api Lotus mengangguk. Berhentilah bersikap sok. Penguasa kota Star River City mencibir. Apa yang bisa dilakukan oleh Marsial Immortal tingkat rendah? Adikku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang kecil sepertimu. Biarkan aku yang melakukannya untuknya. Tidak ada di antara kalian yang akan hidup. Begitu Huolian selesai berbicara, kapak berkarat itu muncul. Ledakan. Aura destruktif segera keluar dari kapak. Hem. Penguasa kota Sungai Bintang memandang kapak itu dengan kaget dan rasa dingin yang tidak bisa disebarkan muncul di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Kita harus tahu. Dia adalah dewa raja yang sempurna. Bahkan jika kapak itu adalah artefak legendaris, dengan budidaya wanita ini, mustahil baginya untuk menjadi ancaman baginya. Tapi kenapa sekarang ada rasa takut di hatinya? Melayu. Kata teratai api dengan tenang. Dentang. Karat pada kapak itu terlepas sepotong demi sepotong, memancarkan cahaya ilahi warna-warni. Saat ini, karatnya seperti kelopak bunga, enak dipandang. Di saat yang sama, ia membawa ketajaman yang tak tertandingi. Suara mendesing. Dengan lambayan tangan Fire Lotus, karat itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menembus langit. Mati. Penguasa kota Star River City meraung dan menyerang tanpa ragu-ragu. Kekuatan sucinya menutupi langit dan menerkam karat. Namun, karat itu dengan mudah menembus kekuatan suci. Salah satu potongan karat, yang hanya seukuran kuku jari, menghilang di antara alis penguasa kota-kota Star River dengan suara mendesing. Darah segar bersemi seperti bunga mawar yang indah. Bagaimana ini mungkin? Mata penguasa kota-kota sungai bintang melebar karena marah. Lalu, dia jatuh ke tanah. Tuan kota. Ekspresi sekelompok penjaga berubah. Mereka buru-buru berlari dan tersentak. Penguasa kota sebenarnya telah mati. Ya Tuhan. Artefak macam apa kapak miliknya itu? Itu hanya sepotong karat, tapi itu membunuh dewa ilahi yang sempurna dalam sekejap. Para penjaga jatuh ke tanah karena putus asa. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bergerak. Suara mendesing. Ah! Potongan karat yang tak terhitung jumlahnya menembus kekosongan. Para penjaga berjatuhan satu demi satu. Dahi mereka semua tertusuk. Jiwa ilahi mereka dimusnahkan, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Tidak ada lagi orang yang hidup di sini. Namun, Fire Lotus sepertinya melakukan sesuatu yang sangat normal. Dia memandang mayat-mayat itu dengan acuh-ta'acuh dan membuka sebuah altar. Adapun karatnya, dengan cepat terbang kembali dan mendarat di kapak. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tiba-tiba, rawungan tua dan marah terdengar. Seorang lelaki tua dengan rambut putih bergegas mendekat dengan kejam. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari penguasa kota-kota Sungai Star. Api Lotus berbalik untuk melihat. Dia tidak berbicara dan ekspresinya masih dingin. Apa yang dilakukan anakku? Mengapa kamu membunuhnya? Pria tua berambut putih itu mendarat di depan Fire Lotus. Dia melihat mayat penguasa kota Sungai Bintang dan berkata dengan marah. Ni Ming Shan, dewa ilahi yang sempurna. Kata teratai api acuh tak acuh. Kamu kenal saya. Orang tua berambut putih itu terkejut. Di wilayah utara, saya mengenal seseorang yang memiliki sedikit kekuatan dan status. Dan kamu pernah menjadi penatua diaken di Istana Sembilan Surga. Namun, karena pilih kasih, kamu dikeluarkan dari Istana Sembilan Surga. Pada saat itu, kamu hanya seorang dewa kesuksesan besar. Kata teratai api. Ini. Pria tua berambut putih itu memandang Fire Lotus dengan ekspresi bingung. Istana Sembilan Surga selalu peduli dengan reputasi mereka. Oleh karena itu, hal semacam ini tidak akan diumumkan ke publik. Dengan kata lain. Fakta kepergiannya dari Istana Sembilan Surga hanya diketahui oleh para petinggi Istana Sembilan Surga. Para murid dari Istana Sembilan Surga, termasuk City Lord Manor, selalu berpikir bahwa dia mengasingkan diri. Namun wanita di depannya ini tidak hanya mengetahui hal ini, dia bahkan mengetahui tingkat kultifasinya ketika dia diusir dari Istana Sembilan Surga. Siapa sebenarnya dia? Fire Lotus berkata, kamu cukup terkenal di wilayah utara. Tapi kenapa keturunanmu begitu lemah? Apa maksudmu? Ni Ming Shan mengerutkan kening. Cucumu, Ni Yun, untuk beberapa batu jiwa, berkolusi dengan orang lain untuk membunuh orang yang tidak bersalah selama ujian. Dan anakmu juga tidak masuk akal. Ni Yun memintanya, tapi kamu masih ingin membalaskan dendamnya. Jadi ini keturunan yang kamu ajar. Kata teratai api acuh tak acuh. Saya. Wajah Ni Ming Shan berubah menjadi hijau dan merah. Sebenarnya, aku tahu kamu mencoba mengjilat Feng Yuan. Tapi kamu menggunakan metode yang salah dan memilih target yang salah. Saudaraku, Jiang Houtian, bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Setelah mengatakan itu, Fire Lotus melangkah ke altar. Apakah aku memberimu izin untuk pergi? Ni Ming Shan sangat marah. Kekuatan ketuhanannya meraung saat dia menyerang. Dentang. Api lotus mengangkat alisnya. Karat pada kapaknya terlepas dan membentuk penghalang warna-warni yang melindunginya di tengah. Dengan suara keras, kekuatan ilahi melonjak dan altar hancur. Tapi Fire Lotus terlindungi oleh karat dan tidak terluka sama sekali. Kamu mendekati kematian. Karatnya tersebar, memperlihatkan mata dingin Fire Lotus. Saat Fire Lotus melambaikan tangannya, karat itu mengalir menuju Ni Ming Shan seperti kupu-kupu. Ledakan. Tubuh Ni Ming Shan bergetar dan satu set baju besi muncul. Itu adalah Divine Armor tingkat puncak. Namun, sebelum berkarat, armor itu seperti tahu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Hanya dalam sekejap, lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Ni Ming Shan. Tubuhnya seperti saringan yang ditembus dari depan ke belakang, dan darah mengalir tanpa henti. Sangat kuat. Siapa kamu? Ni Ming Shan menatap Fire Lotus dengan tidak percaya dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum jatuh. Siapa saya? Fire Lotus menatap tubuh Ni Ming Shan dan tiba-tiba tersenyum. Tentu saja aku Jiang Fire Lotus, saudara perempuan Jiang Haotian. Setelah mengatakan itu, dia mengamati seluruh istana tuan kota. Saat memotong rumput liar, kamu harus menggali akarnya. Mengikuti kata-katanya, potongan karat yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah seperti segerombolan belalang. Istana runtuh satu demi satu, dan nyawa di jarah satu demi satu. Gemuruh dan jeritan tidak ada habisnya dan bergema di langit. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Seluruh istana tuan kota rata dengan tanah. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Ketika karatnya kembali, teratai api menyingkirkan kapaknya, membuka altar, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. 2027 Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukannya? Keributan di rumah gubernur kota telah membuat khawatir semua orang di kota galaksi. Ketika semua orang bergegas ke rumah gubernur kota dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua terkejut. Istana gubernur kota yang besar telah dibantai tanpa satupun yang selamat. Terutama ketika mereka melihat mayat gubernur kota dan Ni Ming Shan, mereka terkejut. Tuan Dewa yang sempurna dan Tuan Dewa yang sempurna telah terbunuh. Yang paling penting adalah pertempuran itu tidak berlangsung lama. Bahkan bisa dikatakan sangat singkat. Dengan kata lain. Keduanya terbunuh dalam sekejap. Untuk membunuh ahli tingkat ini dalam sekejap, seberapa kuat pelakunya? Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus. Hal ini dengan cepat menyebar ke kota-kota lain, termasuk kota Naga Langit dan Istana Langit ke-9. Apa? Rumah gubernur kota galaksi dibantai. Apakah kamu melihat siapa yang melakukannya? Saya pernah ke kota galaksi. Tidak hanya Ni Ming Shan yang berada di rumah gubernur kota, tetapi ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka mereka semua akan dibunuh. Ini terlalu gila. Apa yang terjadi di wilayah utara akhir-akhir ini? Hal-hal besar terjadi satu demi satu. Semua orang berdiskusi. Istana surga ke-9. Gedung pertemuan. Semua tokoh besar berkumpul di sini lagi. Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam, semua orang telah mendengar tentang apa yang terjadi di kota galaksi, bukan. Semua orang mengangguk. Saya ingin tahu apa pendapat semua orang tentang masalah ini. Tetua Agung bertanya. Untuk bisa membunuh Ni Ming Shan dan seluruh istana gubernur kota, tingkat pengolahan orang ini pasti sudah melampaui seorang dewa. Seorang ahli tingkat ini akan menjadi tokoh terkenal di wilayah utara. Dan saat itu, tidak ada yang melihat pelakunya. Mungkin sangat sulit untuk menyelidikinya. Seseorang berkata, Ini memang sangat sulit. Tapi Tetua Agung, menurutku kita tidak perlu mempedulikan masalah ini, kan? Lagipula, kota-kota besar di wilayah utara dikelola oleh gubernur kota itu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Istana Langit ke-9. Selain itu, Ni Ming Shan bukanlah orang baik. Saat masih di Istana Sembilan Surga, dia menggunakan wewenangnya untuk melakukan segala macam kejahatan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengabdi di Istana Sembilan Surga selama bertahun-tahun, dia pasti sudah mati. Seseorang berkata, Bagaimana ini tidak ada hubungannya? Apa tugas Istana Langit ke-9? Menjaga ketertiban dan perdamaian di wilayah utara. Sekarang seseorang telah membantai rumah gubernur kota dan menyebabkan pertumpahan darah. Jika kita tidak mengambil tindakan, bagaimana dunia akan melihat kita? Yang terpenting kalau kita abaikan, orang ini pasti akan semakin menjadi-jadi. Feng Yuan Feng berkata dengan suara yang dalam. Sangguan Feng Lan melirik Feng Yuan dan menghela nafas. Baru-baru ini, wilayah utara kita tampaknya sedikit kacau. Jiang Haotian Selain itu, aku mendengar bahwa terakhir kali Jiang Haotian dan orang gila bertanding di Lautan Naga Langit, mereka juga bertemu dengan bawahan penguasa kota-kota Sungai Star. Jadi aku berpikir, mungkinkah Jiang Haotian ini tahu bahwa penguasa kota Sungai Bintang tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia mengambil langkah pertama. Mustahil. Metode Jiang Haotian memang tidak sederhana, tapi untuk membunuh Ni Ming Shan, ini. Sepertinya sedikit berlebihan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini tidak mungkin. Sebelum menyelidiki dengan jelas, lebih baik jangan menebak-nebak. Sebelumnya, orang tua ini telah mengirim orang ke Star River City. Saya perkirakan tidak akan lama lagi berita akan muncul kembali. Mari kita bicarakan tentang Jiang Haotian ini dulu. Feng Lan, masih belum ada kabar tentang keberadaannya. Tetua pertama melihat ke arah Sangguan Feng Lan dan bertanya. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Tetua pertama mengerutkan kening dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu mendapat informasi berharga dari Mutian Yang? Tidak, kata Sangguan Feng Lan. Mata Feng Yuan berkilat karena niat membunuh, dan dia menatap tetua pertama dan berkata, Mutian Yang dan Jiang Haotian ini pasti ada hubungannya. Tetua pertama, saya pikir kita harus menggunakan cara yang luar biasa di saat yang luar biasa. Apa maksudmu dengan cara yang luar biasa? Penatua pertama penasaran. Feng Yuan berkata, paksakan pengakuan. Tidak. Orang yang melakukan kesalahan adalah Jiang Haotian. Jika kita menyiksa orang yang tidak ada hubungannya, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan jika berita ini tersebar? Selain itu, Mutian Yang mungkin tidak begitu mengetahui keberadaan Jiang Haotian dan yang lainnya. Seseorang langsung keberatan. Feng Yuan sangat marah dan berteriak. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Lolos. Apakah menurutmu kami, orang-orang di balai penegakan hukum, tidak berguna? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kelola saja resource hole Anda dengan baik. Sangguan Feng Lan berkata dengan ringan. Oke. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu bisa menemukan orang-orang ini. Feng Yuan mendengus dingin. Suara mendesing. Tiba-tiba. Seorang pria berpakaian hitam mendarat di tengah aula. Semua orang memandangnya serempak. Tetua pertama bertanya, bagaimana penyelidikannya? Memang benar, tidak ada yang selamat. Dan juga dipastikan bahwa apakah itu ni Ming Shan dan putranya? Atau yang lainnya di istana tuan kota, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Dilihat dari sisa aura di tempat kejadian, itu pasti disebabkan oleh senjata ilahi. Tapi saya tidak menangkap aura pelakunya, jadi saya tidak tahu siapa orangnya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Senjata ilahi. Semua orang saling memandang. Penatua pertama menghela nafas dan berkata, Sepertinya ini adalah kasus lain yang belum terpecahkan. Tapi apapun yang terjadi, kita harus memberikan penjelasan kepada dunia dan terus menyelidikinya. Iya. Pria berbaju hitam itu membungkuk dan menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu dalam sekejap. Lima hari berlalu. Di kastil kuno. Setiap orang berkultivasi dalam pengasingan tanpa memperhatikan dunia luar. Misalnya, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Serigala Bermata Putih, dan yang lainnya semuanya telah melangkah ke tahap Dewa Perang tingkat lanjut. Dan Qin Fei Yang, akhir-akhir ini, hatinya kacau dan dia tidak bisa berkultivasi dengan damai. Dia secara alami khawatir tentang Fire Lotus. Pagi ini juga Fire Lotus kembali. Melihat teratai api kembali dengan selamat, Qin Fei Yang akhirnya menghela nafas lega, tetapi di saat yang sama, dia sedikit marah. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa dia akan segera kembali. Tapi pada akhirnya, itu menjadi lima hari penuh. Maaf, Qin Dage, aku membuatmu khawatir. Fire Lotus menundukkan kepalanya dan berkata, Kamu masih tahu kalau aku akan khawatir. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Apakah tidak ada alasan untuk ini? Aku tadinya akan kembali hari itu, tapi tiba-tiba aku mendengar bahwa istana Tuan Kota di kota Sungai Star di Bantai, jadi aku pergi melihatnya karena penasaran. Kata teratai api. Apa? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, Apakah Anda berbicara tentang ayah Ni Yun? Ya. Seluruh rumah Tuan Kota terbunuh, dan ayah serta kakek Ni Yun tidak selamat. Api Lotus mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang tercengang. Dia berpikir untuk mencari waktu pergi ke Star River City untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dia tidak menyangka seseorang akan mengalahkannya. Omong-omong, itu sangat membantu dia. Siapa yang melakukannya? Setelah sadar kembali, Qin Fei Yang bertanya. Aku tidak tahu. Dikatakan bahwa orang-orang dari Istana Langit ke-9 sedang menyelidiki, tapi tidak ada kabar. Namun, beberapa orang menduga itu mungkin ada hubungannya denganmu. Kata teratai api. Aku tertembak bahkan ketika aku sedang berbaring. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada begitu banyak orang di wilayah utara, bagaimana hal itu bisa ada hubungannya dengan dia? Itu karena kamu sangat terkenal sekarang. Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Manusia takut ketenaran, babi takut gemuk, pepatah ini memang benar adanya. Fire Lotus bertanya, kamu belum berhasil mencapai Dewa Perang yang sempurna. Ini masih awal. Untuk menerobos menjadi Dewa Perang yang sempurna, seseorang perlu memurnikan 1 juta batu jiwa. Meskipun setelah menerobos Dewa Perang yang sempurna, kecepatan pemurnian batu jiwa telah meningkat sedikit, dan saya dapat memurnikan sekitar 70 batu jiwa sehari, itu masih membutuhkan total 39 tahun, hampir 40 tahun. Bahkan di kastil kuno, itu akan memakan waktu lebih dari sebulan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hampir 40 tahun. Fire Lotus terkejut, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku belum pernah menghitungnya sebelumnya, jadi aku tidak tahu akan memakan waktu lama hanya untuk memurnikan batu jiwa. Itu benar. Satu juta batu jiwa akan membutuhkan waktu beberapa dekade untuk disempurnakan. Kemudian untuk menerobos menjadi Dewa Perang yang sempurna, Dewa Ilahi setengah langkah. Berbicara sampai di sini, Qin Fei Yang tidak dapat melanjutkan. Untuk menerobos menjadi Dewa Perang yang sempurna, seseorang perlu memurnikan 10 juta batu jiwa. Untuk menembus setengah langkah Dewa Ilahi, seseorang perlu memurnikan 100 juta. Semua ini dikalikan secara eksponensial. Waktu, tidak pernah cukup. Fire Lotus bertanya, lalu kapan kamu berencana untuk kembali ke Istana Jiutian? Istana Jiutian. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata, seharusnya sudah waktunya, kita akan kembali besok pagi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Huo Yi. Hari berikutnya. Pagi-pagi. Seorang pria dan seorang wanita muncul di depan Stairway to Heaven. Itu adalah Qin Fei Yang dan teratai api. Pria tua berambut putih itu membuka matanya dan memandang keduanya dengan ekspresi terkejut. Salam, senior. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Pria tua berambut putih itu tidak menjawab. Cahaya tak terdeteksi melintas di matanya, lalu dia menutupnya lagi. Apa yang sedang terjadi? Kami sedang dicari penjahat sekarang. Mengapa tidak ada reaksi apapun? Api lotus sedikit terkejut. Siapa tahu? Qin Fei Yang mengangkat bahu, melihat sekeliling dan tersenyum, Huo Yi belum datang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jiang Hao Tian. Jiang teratai api. Beberapa murid keluar dari istana Jiutian. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Jiang Hao Tian, mereka saling memandang. Bagaimana bisa keduanya? Apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka? Beberapa dari mereka menggosok mata mereka dengan keras dan menatap mereka berdua lagi. Itu benar-benar mereka. Cepat, 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 beritahu aulah disiplin, Jiang Hao Tian dan saudara perempuannya kembali. Mereka segera berbalik dan kembali ke istana Jiutian seolah-olah mereka disuntik darah ayam. Apa? Mereka kembali. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka diinginkan? Mereka masih berani kembali, bukankah mereka masuk ke dalam jebakan? Setelah beberapa saat, istana Jiutian sedang gempar. Sejumlah besar murid bergegas ke Stairway to Heaven, ditemani oleh sekelompok penegak yang agresif. Termasuk tetua luar, Cheng Li. Ekspresinya bahkan lebih menakutkan, seolah dia akan memakan seseorang. Karena Qin Fei Yang dan yang lainnya menyelinap pergi, dia tidak hanya kehilangan muka, tetapi dia juga dihukum, jadi perutnya penuh amarah. 2028. Jiang Hao Tian. Dengan raungan marah, Cheng Li bergegas turun dari tangga surga dengan aura yang ganas. Qin Da Ge, hati-hati. Fire Lotus dengan cepat berdiri di depan Qin Fei Yang. Dari postur Cheng Li, dia pasti akan menyerang begitu dia turun. Meskipun Cheng Li hanya seorang tetua sekte luar, kekuatannya tidak buruk. Begitu dia menyerang, darah naga umum mas Qin Fei Yang pasti akan terlihat. Eh. Namun tindakan Fire Lotus membuat Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia benar-benar berdiri di depannya untuk melindunginya, tanpa ragu-ragu. Gadis baik, dia punya hati nurani. Nak, Minggir, kamu bukan lawannya. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Fire Lotus ke samping, lalu mengambil langkah maju dan melindungi Fire Lotus di belakangnya. Hmm. Fire Lotus terkejut, lalu menatap punggung Qin Fei Yang dengan senyum bahagia di matanya. Senang sekali memiliki kakak laki-laki sebesar itu. Pada saat ini, Cheng Li sudah bergegas turun, mengangkat lengannya dan menamparkan ke arah Qin Fei Yang. Tidak ada belas kasihan. Angin dari telapak tangan memekatkan telinga seperti guntur. Murid menyapa yang lebih tua. Qin Fei Yang membungkuh. Di permukaan, itu adalah penghormatan, tapi nyatanya, itu untuk menghindari tamparan. Tamparan Cheng Li meleset, dan dia sedikit marah. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Tetua, jangan melangkah terlalu jauh. Trik Anda dan Feng Wenhai bisa disembunyikan dari orang lain, tapi tidak dari saya. Hmm. Cheng Li terkejut. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap Cheng Li sambil tersenyum, Tetua, jika kamu benar-benar ingin bertarung, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada Mat Man. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Cheng Li mendengus. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika Mat Man mengetahuinya, kamu akan menggunakan tangannya untuk menyingkirkanku. Saya pikir dengan amarah Mat Man, dia tidak akan membiarkan ini pergi. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Murid Cheng Li berkontraksi. Qin Fei Yang diam-diam tertawa, Jadi, sebelum kita bertemu, kita harus lebih ramah. Masalah kecil. Cheng Li diam-diam mencibir dan berkata, Aku akan membuatmu bangga sekarang. Bagaimanapun, kamu akan menangis nanti. Itu belum tentu benar. Mungkin kamu bisa menikmati pertunjukan yang bagus hari ini. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Cheng Li mengerutkan kening. Qin Fei Yang mengangkat bahu dan mentransmisikan suaranya, Saya tidak tahu apa maksudnya, saya hanya berbicara omong kosong. Anda. Cheng Li langsung marah. Dia merasa seperti dipermainkan seperti monyet. Suara mendesing. Saat ini, para penegak hukum dan murid akhirnya tiba. Ada lebih dari sepuluh petugas penegak hukum. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang melampaui dewa pertempuran saat mereka mengepung Qin Fei Yang dan teratai api. Adapun para murid, mereka semua berkerumun di puncak tangga surga, menatap Qin Fei Yang dan teratai api sambil memberi isyarat dan berdiskusi. Enyah. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar seperti guntur, menyebabkan wajah para murid menjadi pucat dan darah di tubuh mereka melonjak. Mereka dengan cepat menoleh dan melihat seorang wanita berbaju ungu berjalan selangkah demi selangkah, memancarkan aura dingin yang menusup tulang. Itu adalah sangguan Feng Lan. Melihat ini, murid para murid menyusut saat mereka buru-buru mundur ke samping. Sangguan Feng Lan melewati kerumunan dan berjalan menuruni stairway to heaven selangkah demi selangkah. Dia mengalihkan pandangannya ke Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang. Bahkan Qin Fei Yang tidak berani menatap lurus ketatapannya yang setajam pisau. Fire Lotus berdiri di belakang Qin Fei Yang dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kenapa hanya kalian berdua? Di mana Huo Yi dan Jiang Ruo Shuang? Sangguan Feng Lan berhenti di tengah tangga surga dan memandang Qin Fei Yang. Maaf saya terlambat. Bicaralah tentang iblis. Huo Yi muncul di puncak gunung, tetapi dia memegang toples anggur di tangannya dan seluruh tubuhnya berbau alkohol. Dia masih minum saat ini. Apa maksud orang ini? Apakah dia meremehkan kita? Petugas penegak hukum menatap Huo Yi dengan marah. Qin Fei Yang dan Fire Lotus juga saling memandang. Minum di pagi hari, apa yang bajingan ini lakukan? Sudut mulut sangguan Feng Lan terus bergerak-gerak. Untuk menemukannya, dia telah berlarian selama beberapa hari terakhir dan hampir kelelahan. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Tidak hanya semuanya memerah, bahkan ada yang berlari dalam keadaan mabuk. Mungkinkah beberapa hari ini, mereka mencari kesenangan dan romansa? Sungguh kehidupan yang nyaman. Ya, dia merasa hatinya sangat tidak seimbang sekarang. Huo Yi memegang toples anggur dan terhuyung ke arah Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Dia memasukkan toples anggur langsung ke tangan Qin Fei Yang dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, Jiang, Jiang, Jiang. Saudara Jiang, ayo, ayo, ini untukmu. Bahkan kata-katanya sedikit tergagap. Qin Fei Yang melihat toples anggur dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Lihat hari ini, kita tidak takut mati, tidak takut pada kekuasaan, dan kembali ke Istana Sembilan Surga. Sungguh prestasi yang luar biasa. Jadi anggur ini harus diminum. Huo Yi melambaikan tangannya dan meraung dengan benar. Tidak takut mati. Tidak takut pada kekuasaan. Para murid di atas menjadi gempar. Jelas dia telah melakukan kesalahan, tetapi sekarang dia berbicara dengan benar dan mengatakan bahwa dia tidak takut pada kekuasaan. Betapa tidak tahu malunya dia. Qin Fei Yang memandang Huo Yi dengan penuh arti, lalu melirik ke arah sangguan Feng Lan dan yang lainnya yang berwajah pucat, dan tertawa, anggur ini harus diminum. Setelah mengatakan itu, dia memegang toples anggur, mengangkat kepalanya, dan dengan gila-gilaan menuangkannya ke dalam mulutnya. Tidak lama kemudian, sebotol besar anggur diminumnya tanpa setetes pun tersisa. Retakan. Setelah itu, dia memecahkan toples anggur dan berteriak, ayo pergi, kita akan mati. Sungguh suatu kehormatan bisa mati bersama saudara Jiang. Huo Yi meraung dan mengikuti Qin Fei Yang menaiki tangga langit. Fire Lotus memandang keduanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian dia mengikuti keduanya dan menaiki sky stairway. Keduanya benar-benar gila. Pahami, pahami, bagaimanapun juga, mereka akan segera mati. Sayang sekali mereka memiliki batu jiwa. Terakhir kali mereka bertarung dengan Si Tai, mereka menang banyak. Wajah semua orang penuh dengan rasa Sadenfrude. Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berjalan ke sisi Sangguan Feng Lan, Sangguan Feng Lan tiba-tiba mengangkat alisnya dan diam-diam berkata, apa yang kamu lakukan? Akan mati. Huo Yi menyeringai, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata dengan kecewa, sayang sekali pada akhirnya, aku tidak mendapatkan hati dari keindahan itu, kalau tidak aku bisa mati tanpa penyesalan. Wajah Sangguan Feng Lan menjadi gelap. Orang lain mungkin tidak memahami kalimat ini, tapi dia jelas tahu apa maksudnya. Ayo pergi. Kembali ke ruang konferensi. Sangguan Feng Lan memandang ke arah penegah hukum dan berteriak. Jelas ada di depanku, dalam jangkauan, tapi sangat jauh. Mengapa surga begitu kejam kepadaku? Aku hanya ingin mendapatkan cinta yang murni, sulitkah? Saat Sangguan Feng Lan berbalik, Huo Yi mengulurkan tangannya lagi, melihat ke langit, dan berteriak sedih. Sangguan Feng Lan tidak berekspresi, tetapi jari-jarinya yang ramping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal rat. Fire Lotus melirik ke arah Sangguan Feng Lan dan berkata sambil tersenyum, kakak Huo Yi, apakah kamu secara resmi mengaku? Ya. Saya mengaku. Tapi jarak antara aku dan dia seperti tangga langit ini. Aku di bawah, dan dia di atas. Tidak bisa dijangkau. Huo Yi menghela nafas. Dia tidak mengirimkan suaranya, tetapi suaranya terdengar jelas di telinga Sangguan Feng Lan. Pembuluh darah Sangguan Feng Lan bergetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan menendang Huo Yi. Huo Yi segera berguling ke bawah seperti bola karet. Ia terjatuh hingga hidungnya memar dan matanya bengkak, lalu ia meratap berulang kali. Ini? 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 Apa yang terjadi? Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Namun, setelah Huo Yi bangun, dia melihat ke arah Sangguan Feng Lan yang marah dengan senyum konyol di wajahnya. Ada yang salah, ada yang salah. Orang ini sepertinya pernah mengaku kepada Master Balai Penegakan Hukum kita sebelumnya. Sial! Seorang murid luar mengaku kepada Master Balai Penegakan Hukum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Luar biasa! Belum lagi yang lainnya, hanya ini saja, dia layak menjadi idola kita para pria. Para murid diam-diam mengacungkan jempol kepada Huo Yi. Keberanian ini patut dipuji. Sangguan Feng Lan hendak mengamuk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap murid-murid itu. Ketika sekelompok murid melihat ini, mereka segera berpencar. Berita besar, berita besar. Murid luar itu, Huo Yi, sebenarnya mengaku kepada Guru Balai Penegakan Hukum. Mustahil! Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Kamu tidak melihat betapa gilannya dia sekarang. Luar biasa, mengagumkan. Tuan Balai kami adalah Dewi yang diakui publik. Seperti kata pepatah, kabar baik tidak akan menyebar, tetapi kabar buruk menyebar ribuan mil. Segera! Hal ini menyebabkan keributan di Istana Sembilan Surga, dan semua orang mengetahuinya. Hal ini membuat kemarahan Sangguan Feng Lan hampir meledak. Meskipun statusnya tinggi, dia tidak bisa menutup mulut para murid di bawah. Sepanjang jalan. Wajah Sangguan Feng Lan Muram. Di sisi lain, meski Huo Yi memiliki hidung hitam dan mata ungu, wajahnya berseri-seri karena gembira. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Saudara Huo, saya akhirnya mengerti mengapa kamu minum pagi-pagi sekali. Kamu menggunakan alkohol untuk membakar perahumu. Seorang pria harus berani berbuat dan berjuang, jika tidak, dia hanya akan menjadi bujangan seumur hidupnya. Huo Yi menegakkan punggungnya dan tertawa bangga. Kamu tidak berani melakukan dan melawan, kamu mendekati kematian. Qin Fei Yang memutar matanya. Bagaimana denganmu? Seberapa yakin kamu kali ini? Huo Yi mengirimkan suaranya. 100% percaya diri. Qin Fei Yang berkata dengan percaya diri. Haha. Kalau begitu aku akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Huo Yi tertawa diam-diam. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya, memandang Sangguan Feng Lan di depannya, dan berkata, Tuan Balai, kami tidak akan pergi ke ruang konferensi. Apakah kamu berhak memilih kemana kamu ingin pergi? Teriak Sangguan Feng Lan tanpa menoleh. Kami telah melakukan kesalahan besar, jadi wajar saja jika kami harus diinterogasi dan diadili di depan umum. Jika Anda pergi ke aula konferensi, bagaimana jika seseorang mengatakan bahwa Anda mempraktekkan pilih kasih? Bukankah itu akan merusak reputasi Anda? Kata Qin Fei Yang. En. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya, apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Qin Fei Yang tersenyum misterius. Sangguan Feng Lan menatap Qin Fei Yang dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, lalu menurutmu di mana kamu harus diadili. Saya pikir, itu seharusnya menjadi medan perang. Alun-alun di sana cukup besar, dan berada di antara pintu luar dan dalam. Murid dari kedua sisi bisa hadir. Qin Fei Yang tersenyum. 2029. Oke, sesuai keinginanmu. Setelah Sangguan Feng Lan selesai berbicara, dia melihat ke arah penegak hukum dan memerintahkan, salah satu dari kalian pergi dan beritahu tetua agung untuk menghakimi Jiang Houtian dan yang lainnya di depan umum di medan perang. Iya, salah satu dari mereka segera melaju dan terbang seperti kilat. Qin Fei Yang melihat ke belakang pria itu dan berkata dengan keras, ingat, biarkan mereka semua hadir. Diam. Sangguan Feng Lan mendengus dan berkata dengan marah, kamu menjadi semakin lancang. Kamu hanyalah murid luar, kualifikasi apa yang kamu miliki agar semua orang bisa hadir. Huo Yi juga memandang Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan dan berkata, Tuan Kuil benar. Saudara Jiang, Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Ini tidak baik. Sudut mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak. Dia mulai membantu Sangguan Feng Lan. Benar saja, dia kejam dan tidak manusiawi. Segera, sekelompok orang tiba di Alun-Alun. Saat ini, Alun-Alun sudah penuh dengan orang. Bahkan di luar Alun-Alun, ada lautan manusia. Karena ketika Sangguan Feng Lan meminta penegah hukum untuk memberitahu Tetua Agung, murid dalam dan luar sudah bergegas ke sini sebelumnya. Melihat kedatangan kelompok Qin Fei Yang, para murid di Alun-Alun juga dengan bijaksana mundur dan membuat ruang terbuka di tengah Alun-Alun. Cheng Li melambaikan tangannya, dan beberapa kursi Mahoni muncul di tanah. Kemudian dia melihat ke arah Sangguan Feng Lan dan tersenyum, Tuan Kuil, silakan duduk. Sangguan Feng Lan menganggup dan duduk di salah satu kursi. Huo Yi juga berlari dan duduk di sebelah menjadi sunyi senyap. Apa ada yang salah dengan kepala anak ini? Bagaimana situasinya sekarang? Dan dia bahkan berlari untuk duduk bersama Ketua Balai Penegakan Hukum. Sudut mulut Cheng Li bergerak-gerak dan dia berteriak, Apa yang kamu lakukan? Apakah ini tempat di mana kamu bisa duduk? Huo Yi langsung mengabaikannya, dan menatap Sangguan Feng Lan dengan senyuman tersanjung, Tuan Kuil, karena pukulan besar itu belum tiba, biarkan aku duduk dan sadar. Enyah. Sangguan Feng Lan menepuk sandaran tangan dan berteriak dengan marah. Oke oke oke. Jangan marah. Itu tidak baik untuk tubuhmu. Huo Yi segera bangkit, wajahnya penuh kekhawatiran dan kata-katanya penuh ambiguitas. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar ini, mereka langsung berbisik satu sama lain. Hubungan antara orang ini dan guru Balai Penegakan Hukum benar-benar menggugah pikiran. Qin Fei Yang dan Fire Lotus berdiri di samping dengan patuh. Melihat Huo Yi berjalan mendekat, Fire Lotus mengirimkan pesan kepadanya, Kaka Huo Yi, apakah kamu tidak takut kalau Sangguan Feng Lan akan semakin membencimu? Kaka, kamu tidak mengerti. Kebencian yang mendalam, cinta yang mendalam. Dengan kata lain, semakin dia membenciku, dia akan semakin memperhatikanku. Karena aku sudah meninggalkan bayanganku di hatinya. Seiring berjalannya waktu, kebencian ini perlahan akan berubah menjadi cinta. Singkatnya, langkah ini adalah untuk membuatnya mengingatku. Huo Yi mencibir. Teratai api tercengang. Jadi ada rencana. Desir. Saat ini, dua sosok turun di atas alun-alun. Salah satunya adalah wali yang diperintahkan untuk memberi tahu tetua agung. Orang lain terlalu akrab dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu adalah Feng Wen Hai. Fire Lotus mengerutkan kening dan berkata, hanya Feng Wen Hai yang datang. Sepertinya tidak mudah untuk mengundang tokoh-tokoh besar di atas untuk tampil. Tapi tidak apa-apa kalau protagonisnya muncul. Qin Fei Yang diam-diam berkata, tokoh utama. Fire Lotus sedikit terkejut dan diam-diam tertawa, sepertinya kamulah protagonisnya hari ini. Saya tidak berani bersaing dengan Feng Wen Hai untuk kejayaan ini. Qin Fei Yang tersenyum. Feng Wen Hai mencibir pada Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, lalu menangkupkan tangannya ke arah Sangguan Feng Lan dan berkata, Salam, Tuan Balai. En. Duduk. Sangguan Feng Lan mengangguk. Ini. Feng Wen Hai melihat ke kursi kosong di sebelahnya, tampak sedikit malu. Duduklah saat aku menyuruhmu. Sangguan Feng Lan berkata dengan tidak sabar. Sekarang dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dan semua ini disebabkan oleh Huo Yi. Oke. Feng Wen Hai dengan cepat merespons dan duduk di sebelah Sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan berkata, Cheng Li, singkirkan kursi lainnya. Iya. Namun saat Cheng Li melangkah maju dan hendak menyingkirkan kursinya, seorang pemuda berbaju hitam tiba-tiba bergegas mendekat seperti kilat dan langsung duduk di kursi di sebelah kiri Sangguan Feng Lan. Ini. Awalnya Cheng Li hendak menegurnya, namun saat melihat penampilan pemuda berpakaian hitam itu, tiba-tiba ia merasa canggung. Feng Wen Hai, yang duduk di sebelah kanan Sangguan Feng Lan, mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Orang gila, apa yang kamu lakukan? Apa bedanya? Lagi pula itu kosong. Lunatik mengangkat telinganya dan berkata dengan senyum acuh-ta'acuh. Kamu tidak menghormati hukum dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Feng Wen Hai sangat marah dan berteriak, lalu memandang Sangguan Feng Lan dan berkata, Hallmaster. Sangguan Feng Lan melirik Lunatik dan melambai ke Feng Wen Hai. Tidak apa-apa. Wajah Feng Wen Hai tiba-tiba menjadi pucat. Bahkan Feng Wen Hai dikalahkan, jadi Cheng Li tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Dia menyingkirkan kursi lainnya dan kemudian mundur ke samping. Orang gila melirikin Fei Yang, lalu menoleh ke Feng Wen Hai. Dia menyeringai dan berkata, Tetua Feng, jangan hanya berdiri di sana. Mulailah interogasinya. Mungkinkah Anda ingin ketua balai menginterogasinya secara pribadi? Murid macam apa ini? Masing-masing lebih keterlaluan dibandingkan yang sebelumnya. Ketika saya menjadi ketua balai penegakan hukum di masa depan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah orang-orang ini. Feng Wen Hai mendengus dalam hati. Jika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia akan mati dan masih ingin menjadi ketua balai penegakan hukum. Dia terlalu naif. Feng Wen Hai menarik nafas dalam-dalam dan memandang Sangguan Feng Lan. Hallmaster, ini sudah menjadi bukti yang meyakinkan. Apakah kita masih perlu menginterogasi mereka? Lalu bagaimana menurutmu? Sangguan Feng Lan bertanya. Bunuh saja mereka dan hukum mereka. Feng Wen Hai berkata tanpa ragu-ragu. Cahaya dingin muncul di mata fire lotus saat dia berpikir, dia benar-benar tidak sabar. Jika itu saya, saya akan melakukan hal yang sama untuk menghindari perubahan apapun. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan mendengar ini dan memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya. Niat membunuh muncul di matanya dan dia hendak memberi perintah. Tapi saat ini, orang gila mengupil dan berkata, penatua Feng, karena ada bukti yang meyakinkan, tidak perlu terlalu cemas. Feng Wen Hai kesal. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap lunatik. Perhatikan identitasmu. Kamu hanyalah seorang murid. Kamu tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Lunatik berkata dengan sedih, seorang murid juga manusia. Tidak bisakah dia mengungkapkan pendapatnya? Semakin lancang. Feng Wen Hai sangat marah sampai hidungnya bengkok. Orang gila membantahnya berkali-kali. Dengan begitu banyak murid yang menonton, bukankah jelas bahwa dia mempermalukannya? Jangan marah. Maksudku adalah, karena cepat atau lambat mereka akan mati, biarkan mereka mengucapkan kata-kata terakhir mereka sebelum mati. Ini juga akan menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati Istana Sembilan Surga kita. Kata orang gila. Orang gila, kamu juga tahu apa itu kebaikan dan kemurahan hati. Feng Wen Hai sepertinya pernah mendengar lelucon terbesar di dunia. Lunatik berkata dengan sedih, aku tidak senang kamu mengatakan ini. Aku mengatakan ini demi kebaikan Istana Sembilan Surga. Jadi bagaimana jika kamu tidak bahagia? Feng Wen Hai berkata dengan marah. Terus. Jika saya tidak senang, Anda sebagai penatua balai penegakan hukum juga tidak akan bersenang-senang. Orang gila terkekeh. Lancang. Hole Master, apakah kamu akan membiarkan dia terus merajalela? Feng Wen Hai sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. Jangan marah, jangan marah. Itu buruk bagi tubuhmu. Orang gila dengan cepat menghiburnya. Enyahlah. Feng Wen Hai mendorong Lunatik menjauh dan berkata, Hole Master, mohon segera berikan perintah untuk mengeksekusi mereka bertiga. Lunatik kembali ke kursinya dan berkata sambil tersenyum, Elder Feng sangat cemas, mungkinkah kamu telah melakukan kesalahan? Anda. Feng Wen Hai meledak. Di saat yang sama, terdengar teriakan marah. Orang gila, jangan terlalu sombong di depan ayahku. Feng Zihan keluar dari kerumunan dan menatap Lunatik dengan ekspresi dingin. Lunatik mengerutkan kening, wanita busuk, ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir. Orang yang harus minggir adalah kamu. Ketua Ola dan Sesepuh menghukum Jiang Hautian dan yang lainnya, mengapa Anda ikut bersenang-senang? Feng Zihan berkata dengan muram. Saya senang, apa yang dapat Anda lakukan? Orang gila mengerutkan bibirnya. Feng Zihan menatap Lunatik, mengepalkan tinjunya, matanya menyemburkan api. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka akan menghukum Jiang Hautian dan yang lainnya di depan umum? Mengapa mereka bertengkar duluan? Para murid di sekitarnya saling memandang. Melihat situasinya, sepertinya akan terjadi pertarungan besar. Orang gila, jika kamu merasa tidak nyaman duduk di sana, berdirilah di belakang Ola ini. Melihat Lunatik mengganggu di sini, Sangguan Fenglan hampir menjadi gila. Lunatik tersenyum malu dan kemudian menjadi patuh. Tampaknya pelanggar hukum ini juga sedikit takut pada Sangguan Fenglan. Dulu, ketika kamu memfitnah Istana Sembilan Surga, Ola ini sudah bersikap lunak. Mengapa kamu masih melakukan ini setelah menjadi murid Istana Sembilan Surga? Apakah Istana Sembilan Surga ku telah berbuat salah padamu? Sangguan Fenglan memandang Kinfei Yang dan dua lainnya dan berkata dengan marah. Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa? Teriak Sangguan Fenglan. Kinfei Yang berkata, kami mengakui bahwa Fitnah Istana Sembilan Surga memang terjadi. Sekarang kamu sendiri yang mengakuinya. Ini terlalu banyak. Tuan Balai Tuan, sampah semacam ini, jangan mentolerirnya, cepat bunuh mereka. Para murid di sekitarnya meraung dengan marah. Feng Wenhai juga mencibir. Anda mungkin salah paham. Apa yang saya katakan adalah bahwa Fitnah Istana Sembilan Surga memang terjadi. Bagaimanapun, masalah ini telah diketahui ke seluruh wilayah utara. Tapi aku tidak mengatakan bahwa kamilah yang memfitnah Istana Sembilan Surga. Kinfei Yang tersenyum. Masih berdalih. Sangat keras kepala. Hallmaster, orang yang keras kepala seperti ini, tidak perlu bicara omong kosong lagi. Kata Feng Wenhai. Feng Wenhai, jangan terlalu cemas. Jika pertunjukan ini tidak berakhir, itu tidak akan menarik. Kinfei Yang tertawa. Hmm. Feng Wenhai terkejut. Sangguan Fenglan juga mengangkat alisnya. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Tunggu sebentar. Orang-orang ini sudah melarikan diri, tapi sekarang mereka berinisiatif untuk kembali. Tindakan yang tidak normal. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, seberkas cahaya muncul di kedalaman mata sangguan Fenglan. 2030. Ada pertunjukan yang harus ditonton. Frenzy memandang Kinfei Yang dengan tidak sabar dan tertawa, saya paling suka menonton pertunjukan. Jiang Haotian, cepat dan biarkan saya melihat betapa menariknya itu. Aku berjanji tidak akan mengecewakan kakak senior. Kinfei Yang tersenyum. Ketika orang gila mendengar ini, dia dengan tenang duduk di kursi dengan wajah penuh antisipasi. Kinfei Yang memandang sangguan Fenglan dan Feng Wenhai, lalu memandang kerumunan dan tersenyum, sebenarnya ada banyak kekurangan dalam memfitnah istana sembilan surga. Kekurangan. Semua orang curiga. Kinfei Yang berkata, saya yakin semua orang di sini tahu bahwa sebelum saya memasuki istana sembilan surga, sudah ada yang memfitnah istana sembilan surga. Kami tahu tentang ini. Dan kamu juga berinisiatif mengakui kesalahanmu di puncak gunung. Seseorang berkata, ya, pada saat itu, itu semua berkat belas kasihan guru balai penegakan hukum. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi dia juga mengizinkanku memasuki istana sembilan surga dan menjadi anggota. Saya ingin bertanya kepada semua orang, jika itu Anda, apakah Anda akan terus memfitnah istana sembilan surga? Kinfei Yang bertanya, kami bahkan tidak bisa cukup berterima kasih padanya, bagaimana kami bisa memfitnah istana sembilan surga? Seseorang dengan santai berkata, ya, saya, Jiang Haotian, tidak bodoh, mengapa saya memfitnah istana sembilan surga? Bukankah itu hanya mencari masalah untuk diriku sendiri? Kinfei Yang tersenyum. Orang lain berkata, tetapi bukti bahwa Anda memfitnah istana sembilan surga sudah pasti. Bukti. Kinfei Yang tertawa dan bertanya, kalau begitu saya ingin bertanya, di mana bukti yang Anda bicarakan? Ini. Para murid terdiam sesaat. Karena mereka hanya mendengar hal tersebut dan tidak melihat bukti apapun. Jiang Haotian, apa maksudmu? Masalah ini telah diselidiki secara pribadi oleh Tetua Agung, bagaimana mungkin itu salah? Feng Wenhai melihat situasinya tidak baik dan buru-buru berteriak. Penatua Agung adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise, jika dia secara pribadi mengirim seseorang untuk menyelidikinya, maka itu pasti benar. Tidak mungkin Tetua Agung dengan sengaja menjebak murid luar sepertimu. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Semua orang mengikutinya. Saya tidak memenuhi syarat. Masalah ini memang telah diselidiki oleh Tetua Agung. Tetapi di mana saksinya? Meskipun saya baru saja memasuki istana sembilan surga dan belum bertemu dengan Tetua Agung, saya dapat membayangkan bahwa kekuatannya pasti menantang surga. Bolehkah aku bertanya pada semua orang? Dengan metodenya, mungkinkah dia tidak bisa menangkap komplotanku? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Itu benar. Orang-orang bergumam. Jiang Hao Tian, semuanya sudah sampai pada titik ini, namun kamu masih berdalih. Apa gunanya? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahanmu dan membuka lembaran baru. Mungkin kami akan memberimu kesempatan lagi. Dan jika kamu terus menyangkalnya dengan segala cara, hanya kematian yang menantimu. Feng Wenhai berteriak. Jangan terlalu bersemangat. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu memandang kerumunan itu dan berkata, apakah kamu ingin tahu alasannya? Semua orang mengangguk. Itu karena bahkan Tetua Agung tidak mampu menangkap apa yang disebut sebagai kaki tangan saya. Karena orang-orang ini sudah dibungkam. Kata Qin Fei Yang. Ya, kau lah yang membungkam mereka. Kamu benar-benar kejam, bahkan tidak membiarkan kaki tanganmu pergi. Untuk orang sepertimu, adakah yang tidak bisa kamu lakukan? Feng Wenhai mencibir. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Trik yang bagus. Tapi begitulah seharusnya. Semakin banyak orang ini membuat keributan, akhir hidupnya akan semakin menyedihkan. Sangguan Feng Lan, yang selama ini diam, melirik Feng Wenhai, lalu menatap Qin Fei Yang tanpa ekspresi, dan berkata, dari apa yang kamu katakan, kamu sepertinya dijebak. Tuan Kuil itu bijaksana. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Omong kosong. Tuan Kuil, jangan tertipu olehnya. Feng Wenhai tiba-tiba berteriak. Saya punya ide sendiri. Sangguan Feng Lan melambaikan tangannya pada Feng Wenhai dan berkata, kalau begitu beritahu saya, siapa yang menjebak Anda, dan bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikannya. Sebelum saya memberikan bukti. Pada titik ini, Qin Fei Yang melihat ke langit dan berkata tanpa rasa takut, murid ini dengan berani mengajukan permintaan kepada Tetua Agung. Dia tahu. Tetua Agung dan sekelompok orang penting pasti sedang menonton di ruang konferensi sekarang. Kurang ajar, kurang ajar. Beraninya kamu mengajukan permintaan kepada Tetua Agung. Kamu benar-benar sombong. Feng Wenhai meraung marah dan menyerang Qin Fei Yang. Faktanya, dia sedikit bersalah. Karena dia sangat takut Qin Fei Yang memiliki bukti buruk di tangannya. Beraninya kamu. Dan saat Feng Wenhai menyerbu ke arah Qin Fei Yang, teratai api sekali lagi menghalangi di depan Qin Fei Yang, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Qin Fei Yang tercengang. Ini sudah yang kedua kalinya. Setelah berhasil melampaui kesengsaraan, gadis ini menjadi lebih berani. Namun saat menghadapi omelan Fire Lotus, Feng Wenhai menutup telinga. Qin Fei Yang buru-buru mendorong Fire Lotus menjauh dan berkata dengan marah, Nak, apa yang kamu lakukan? Saya. Api Lotus ingin mengatakan sesuatu. Feng Wenhai, hentikan. Tapi tiba-tiba, suara serak terdengar di langit. Suaranya sangat tenang, dan bahkan memiliki sedikit kebaikan. Namun setelah mendengar suara ini, wajah Feng Wenhai langsung berubah, dan dia segera berhenti. Yang lain juga melihat ke langit. Tidak ada seorang pun di langit. Hanya suara serak yang terdengar. Suara siapa itu? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Omong kosong. Tentu saja itu adalah tetua agung dari Istana Sembilan Surga kita. Hallmaster seperti Feng Yuan jarang menunjukkan diri mereka di depan umum, apalagi tetua pertama, salah satu tokoh terkuat di Istana Sembilan Surga. Begitu banyak murid yang hanya mengetahui keberadaannya, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara tetua agung. Qin Fei Yang adalah salah satunya. Suara keberadaan yang menakutkan ini sebenarnya begitu tenang, bahkan tanpa tekanan dari atasan. Ini agak di luar dugaannya. Tetua agung, apa yang kamu lakukan? Feng Wenhai memandang ke langit dan bertanya dengan curiga. Istana Sembilan Surga kami selalu tidak memihak. Ya, kami membunuh orang baik, tapi kami juga tidak membiarkan orang jahat pergi. Karena Jiang Haotian mengaku bersalah, maka tentu saja kita harus memberinya kesempatan untuk membersihkan namanya. Jiang Haotian, apa permintaanmu? Suara tetua agung bergema di langit. Tetua agung, anak ini pengkhianat dan licik, tahukah kamu? Dia pasti ingin memainkan beberapa trik. Lagipula, dia hanya murid luar. Bagaimana dia bisa membuat permintaan seperti itu di depan umum? Feng Wenhai berkata dengan marah. Tetua agung berkata, murid luar juga manusia, dan manusia harus dihormati, bukan begitu. Ya ya ya. Apapun yang kamu katakan itu benar. Feng Wenhai mengangguk tak berdaya. Tetua agung berkata, Jiang Haotian, bicaralah. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, setelah kebenaran terungkap, murid ini berharap tetua agung dapat menanganinya dengan tidak memihak dan membunuh orang yang menjebak murid ini di tempat. Jiang Haotian, jangan bicara omong kosong. Tetua pertama selalu bersikap adil dan tidak memihak. Anda meragukan karakternya dengan mengatakan itu. Sangguan Feng Lan mengomel. Murid ini mengetahui kesalahannya. Qin Fei yang segera meminta maaf. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, orang tua ini akan menanganinya dengan tidak memihak. Kata tetua agung. Terima kasih, tetua agung. Qin Fei yang membungku penuh terima kasih, lalu memandang semua orang dan berkata, sebenarnya, kami telah dianiaya sejak awal. Salah. Lalu kenapa kamu mengakuinya di Sky Stairway? Semua orang curiga. Saya harus mengakuinya. Karena jika aku tidak mengakuinya, maka aku tidak akan bisa memasuki Istana Sembilan Surga, dan aku bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Qin Fei yang menghela nafas. Mustahil. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikanmu memasuki Istana Sembilan Surga? Semua orang terkejut. Tentu saja, dia juga seseorang dari Istana Sembilan Surga, dan status orang ini di Istana Sembilan Surga tidaklah rendah. Qin Fei yang berkata, lalu memandang Feng Wenhai dan tersenyum, Penatua Feng, bukankah begitu? En. Mengapa dia melihat ke arah Penatua Feng? Mungkinkah? Hati semua orang bergetar. Kelopak mata Feng Wenhai bergerak-gerak, dan dia berkata dengan marah, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Mengapa kamu bertanya padaku tentang hal semacam ini? Aku hanya bertanya, jangan gugup. Qin Fei yang tertawa. Bagaimana aku gugup? Jangan terlalu menyindirku. Feng Wenhai berteriak dengan marah. Jika sangguan Feng Lan tidak hadir, dia akan segera membunuhnya. Oke oke oke. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Saya yakin semua orang sudah tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi. Sekarang, saya akan mengambil bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia mengeluarkan kristal gambar. En. Semua orang melihat gambar kristal itu dengan curiga. Adapun Feng Wenhai, dia menjadi lebih gugup. Tangannya ditarik ke dalam lengan bajunya dan terkepal erat. Semuanya, silakan lihat. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan kristal gambar bersinar terang. Setelah itu, sebuah gambar dengan cepat terbentang di langit di atas alun-alun. Dalam gambar tersebut, ada dua pria parubaya yang duduk di sebuah kedai kecil, minum sambil memfitnah Istana Sembilan Surga. Apa? Mengapa dia mendapat kesan seperti itu? Feng Wenhai terkejut. Tangannya terkepal begitu erat hingga memutih. Pada saat yang sama. Gedung pertemuan. Feng Yuan juga menatap gambar itu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Segera. Gambar itu berakhir. Jiang Haotian, gambar ini sepertinya tidak bisa membuktikan apapun, kan? Iya. Mereka tidak memiliki simbol Istana Sembilan Surga kita, dan mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Mereka bahkan tidak menyebut orang di belakang mereka. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Sembilan Surga kita. Istana. Mungkin, ini sengaja kamu atur. Sengaja membuat gambar seperti itu untuk membingungkan kita. Namun, para murid di alun-alun mengerutkan kening. Aku sengaja mengaturnya. Qin Fei yang sedikit terkejut, dan bertanya dengan ragu, kalian banyak sekali, tapi tidak ada yang mengenal mereka berdua. Seseorang harus mengetahuinya. Meskipun keduanya tidak mengenakan seragam Istana Sembilan Surga, mereka masih dari balai penegakan hukum. Seharusnya ada orang yang mengenal mereka. Mendengar ini. Banyak orang menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mengenal mereka. Saudara Jiang, ada banyak orang di balai penegakan hukum. Biasanya, jika tidak ada yang penting, mereka tidak akan dengan mudah menunjukkan diri. Jadi wajar jika murid-murid di bawah tidak mengenal mereka. Huo Yi mengirimkan suaranya. Qin Fei yang menganggup, lalu memandang Feng Wenhai dan Sangguan Feng Lan, dan berkata sambil tersenyum, para murid tidak tahu, tetapi kalian berdua, sebagai ketua balai dan tetua balai penegakan hukum, pasti sudah familiar dengan ini. 2. Terima kasih telah menonton!